Ya, kakek kedua mengangguk. Tidak mungkin. Mengapa saya tidak tahu di mana mendapatkan artefak ilahi di Kekaisaran Kin Besar? Lu Zheng mengerutkan kening tak percaya. Tidak ada tempat di Kekaisaran Kin Besar untuk mendapatkan artefak ilahi. Ini juga yang tidak dapat saya pahami. Dari mana dia mendapatkan diagram 10.000 binatang ini? Ekspresi kakek kedua menjadi serius untuk pertama kalinya. Bos, sepertinya memang ada masalah. Di kastil, Fatso bangkit dan berjalan ke sisi Kin Feiyang. Dia memandang kakek kedua dan Lu Zheng dan berkata. Kin Feiyang juga mengerutkan kening. Di luar, kakek kedua merenung sejenak. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mata lamanya bersinar dan dia mencibir. Saya rasa saya tahu. Tahu apa? Lu Zheng bertanya dengan cepat. Kakek kedua melirik Lu Zheng. Cahaya di matanya menghilang dan dia kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada. Kembalilah dan beritahu Feiyang bahwa tidak ada masalah dengan artefak ilahi ini. Jangan khawatir dan simpanlah di sisimu. Kakek kedua, darah lebih kental dari air. Apakah kamu harus menyembunyikannya dariku? Lu Zheng tiba-tiba menjadi marah. Kenapa bocah cilik tahu begitu banyak? Kakek kedua memelototinya dan melemparkan diagram 10.000 binatang ke Lu Zheng. Lu Zheng meraih diagram 10.000 binatang dan menatap kakek kedua, wajahnya penuh amarah. Kenapa kamu berdiri di sana? Kembali dan lapor ke Feiyang. Kata kakek kedua. Laporkan padanya. Lu Zheng semakin marah saat mendengar ini. Dia meraung. Menurutmu aku ini siapa? Adik Kin Feiyang. Kakek kedua tiba-tiba berdiri dan mencibir. Beraninya kamu berpura-pura menjadi tuan kecil di depanku. Kamu benar-benar ingin dipukul. Oh tidak. Wajah Lu Zheng berubah. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Melihat Lu Zheng menghilang di malam hari, kakek kedua tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum. Dasar anak nakal. Setelah itu. Dia menatap bulan purnama. Cahaya dingin muncul di matanya dan menghilang dalam sekejap. Fatsou berkata, kakek kedua sepertinya mengetahui sesuatu. Dia seharusnya tahu segalanya, tapi dia tidak mau mengatakan apapun. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hmm. Perlahan-lahan. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Saat visi kastil menjadi semakin. Kin Feiyang tidak mengatakan apapun. Dia mempercepat kastil dan segera mencapai puncak awan. Di semua sisi pulau, terdapat lautan luas yang membentang sejauh mata memandang. Ini karena hanya ada satu lautan reinkarnasi di ibu kota kekaisaran. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Lu bersembunyi di tempat ini. Kin Feiyang mengamati sebentar dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba, ia memperhatikan bahwa tidak jauh dari desa, di tengah pulau, tampak ada dua buah patung batu. Pergi dan berkultivasi. Setelah mengatakan ini pada Fatso, Kin Feiyang mengaktifkan mantra penyembunyian, meninggalkan kastil, dan menukik menuju tengah pulau. Saat dia semakin dekat, dia akhirnya melihatnya dengan jelas. Itu memang dua patung batu. Kedua patung batu itu tingginya lebih dari seratus kaki, seperti dua gunung, berdiri berdampingan dalam bentuk persegi, memancarkan aura yang mengancam. Kin Feiyang terlalu akrab dengan salah satu patung batu itu. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia berdiri di atas naga emas ungu dan memegang pedang patah di tangannya. Dia seperti penguasa langit dan bumi, memandang ke bawah ke langit. Siapa lagi patung batu ini selain nenek moyangnya? Patung batu lainnya juga seorang pria parubaya. Dia lebih kurus dari kaisar Kin, tapi ini tidak mempengaruhi kesan Kin Feiyang terhadapnya sama sekali. Dia tinggi dan tegap, berdiri di atas burung phoenix api, memegang tombak panjang di tangannya, memandang curiga ke langit. Dia seperti seorang raja yang menguasai dunia, mendominasi. Kin Feiyang mendarat di alun-alun dan menatap wajah pria parubaya itu. Orang ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dia harus menjadi nenek moyang keluarga Lu yang disembak di sini dan sejajar dengan nenek moyang keluarga Lu. Hmm. Tiba-tiba, Kin Feiyang memperhatikan dari sudut matanya bahwa ada tablet batu kuno di sisi lain alun-alun. Dia terbang dengan sedikit keraguan. Namun sebelum dia mendekat, dia tiba-tiba berhenti dan memusatkan pandangannya ke bagian bawah tablet batu. Di sana, seorang lelaki tua berbaju hitam sedang duduk bersilah. Orang tua itu memejamkan mata dan tampak tenang. Dia mengenakan pakaian biasa yang sama dengan kakek kedua. Kin Feiyang tidak bisa merasakan aura apapun dari lelaki tua itu, tetapi melihat lelaki tua itu, Kin Feiyang tidak bisa menahan perasaan panik. Dia merasa sepertinya ada binatang buas mengerikan yang mengintai di tubuh lelaki tua itu. Tidak ada keraguan. Orang tua ini pastilah dewa palsu. Kin Feiyang membuang muka dan melirik ke alun-alun. Matanya penuh keraguan. Tempat apa ini? Kenapa ada dewa palsu yang menjaganya? Berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung. Kin Feiyang menatap lelaki tua itu lagi. Orang tua itu mengeluarkan kristal gambar dan bayangan muncul. Itu adalah kakek kedua. Kakek kedua memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, Kakek ketiga, datanglah ke bawah tanah. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Aku akan segera ke sana. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk, bangkit dan melihat sekeliling. Lalu dia menghilang dalam sekejap. Bawah tanah. Kin Feiyang curiga. Apakah ada sesuatu di bawah pulau itu? Dia melirik ke tanah dan terbang ke tablet batu. Mendongak, empat kata berani muncul di hadapannya, memancarkan aura yang luar biasa. Tanah warisan. Kin Feiyang tercengang. Ini adalah tanah warisan keluarga Lu. Berdengung. Saat ini, image kristal miliknya juga mulai bergetar. Kin Feiyang buru-buru memasuki kastil, mematikan mantra penyembunyian, dan mengeluarkan kristal gambar. Bayangan Lu Zeng muncul. Kamu ada di mana? Aku sudah lama menelponmu. Kenapa kamu tidak menjawab? Lu Zeng sedang berdiri di istana langit cerah saat ini, memandang Kin Feiyang dengan curiga. Ada yang harus kuurus. Aku akan kembali lagi nanti. Kata Kin Feiyang. Lu Zeng berkata, Kalau begitu cepatlah. Aku sendirian di istana kekaisaran. Aku sedikit takut. Mengerti. Kin Feiyang mengangguk, menyingkirkan kristal gambar, dan muncul lagi di alun-alun. Tanah warisan. Dia melihat kedua patung itu dan berpikir keras. Karena itu tanah warisan, pasti ada warisannya. Dan keluarga Lu juga adalah keluarganya. Sebagai anggota keluarga, bisakah dia mendapatkan warisan di sini? Pada saat ini, dia mengangkat lengannya, memotong jari telunjuknya, dan dua tetes darah naga ungu emas mengalir keluar. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dua tetes darah naga ungu emas menerobos udara dan jatuh di antara alis kedua patung batu itu. Dua tetes darah naga ungu emas secara bertahap meresap ke dalam alis patung batu dan akhirnya menghilang. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang menyilaukan muncul dari patung batu leluhur keluarga Lu, seperti api ilahi Phoenix, bersinar ke segala arah. Sekilas, patung batu nenek moyang keluarga Lu, serta patung batu Phoenix api di bawah kaki mereka, tampak hidup kembali. Bisakah aku benar-benar mendapatkan warisannya? Qin Fei yang terkejut. Dia benar-benar ragu-ragu, tetapi dia tidak menyangka nenek moyang keluarga Lu benar-benar memberinya warisan. Pertanyaan selanjutnya adalah, haruskah dia tetap tinggal dan menerima warisan, atau haruskah dia segera pergi? Jika dia tetap tinggal dan menerima warisan, dia pasti akan tertangkap basah oleh kakek keduanya dan yang lainnya. Namun jika dia pergi, berarti dia akan kehilangan warisannya. Dia benar-benar tidak sanggup melakukannya. Lagi pula, Nenek moyang keluarga Lu berasal dari era yang sama dengan Mendiang Kaisar, dan mereka adalah teman baik. Warisan yang mereka tinggalkan tentunya tidak sederhana. Saya tidak percaya mereka akan membunuh saya setelah mereka menangkap saya. Pada akhirnya, Qin Fei yang mengertakkan gigi dan melangkah ke patung leluhur keluarga Lu. Dia duduk bersila di bawah dan memejamkan mata. Suara mendesing. Langsung, sinar api ilahi keluar dari antara alis patung dan mengalir ke alis Qin Fei yang. Sejumlah besar informasi segera melonjak ke lautan kesadarannya. Teknik api Phoenix Hati Qin Fei yang bergetar. Dia segera menenangkan diri dan berkonsentrasi untuk memahami warisan. Hampir pada saat berikutnya, kakek kedua dan lelaki tua berbaju hitam hampir bersamaan tiba di langit di atas tanah warisan. Apa yang sedang terjadi? Melihat patung yang bersinar dengan cahaya ilahi, mereka berdua tercengang. Seseorang di sini. Setelah lelaki tua berbaju hitam itu sadar, dia segera menyadari Qin Fei yang duduk bersila di bawah patung. Kakek kedua juga langsung menunduk. Kedua mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Tetapi, ketika mereka melihat wajah Qin Fei yang dengan jelas, mereka langsung tercengang. Bagaimana mungkin Qin Fei yang? Orang tua berbaju hitam bertanya, kakak kedua, apakah kamu memintanya untuk datang? Tidak. Saya tidak tahu sama sekali. Kakek kedua menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana dia menemukan tempat ini? Pria tua berbaju hitam itu bertanya. Kakek kedua juga tercengang. Apa yang salah? Desir. Pada saat ini, sepuluh dewa palsu yang telah menghidupkan kembali cermin langit juga tiba di langit di atas tanah warisan satu demi satu. Kakek kedua berkata tanpa daya, lihat sendiri. Sepuluh dari mereka melirik patung itu dan kemudian menatap Qin Fei yang tanpa terkecuali. Mereka semua ketakutan saat itu juga. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, kakek kedua sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, menurutku, dia seharusnya mengikuti Lu Zheng ke sini. Mendengar itu, semua orang tercengang. Orang kecil ini benar-benar mustahil untuk dilawan. Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia memandang kakek kedua dan yang lainnya dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kita sudah sampai di sini, apa lagi yang bisa kita lakukan? Lagi pula, dia menerima warisan. Kita tidak bisa mengganggunya dengan paksa. Kakek kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap orang memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Kakek kedua memandang Kinfei yang dengan sedikit rasa sayang di matanya dan berkata, ayo pergi dan terus membahas masalah itu. Semua orang mengangguk. Orang tua berbaju hitam berkata, Lu Zheng terlalu ceroboh. Kakek kedua, kamu harus mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Ya, dia perlu diberi pelajaran. Kakek kedua bergumam. Saat berikutnya, lebih dari selusin orang menghilang di langit di atas tanah warisan. Waktu berlalu hari demi hari. Delapan hari kemudian, Kinfei yang akhirnya membuka matanya, matanya penuh kegembiraan. Mantra Firepoenix ini sebenarnya sama persis dengan mantra Firepoenix yang dipegang Lu Zheng. 1372 Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan seni ilahi seperti itu. Tapi meski dia senang, dia juga sedikit bingung. Menurut ingatan yang diwariskan, hanya keturunan langsung dari keluarga Lu yang bisa memperoleh seni Phoenix Api. Jika sebelumnya, dia tidak akan ragu untuk mendapatkan seni Phoenix Api. Karena, sebelum pengembalian garis keturunan, dia juga memiliki setengah dari kekuatan garis keturunan keluarga Lu. Bagaimanapun juga, ibunya adalah putri kandung dari kakek buyut keluarga Lu. Tapi sekarang, dia telah menghapuskan kekuatan garis keturunan aslinya. Dengan kata lain, dia tidak lagi ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunan keluarga Lu. Tapi bagaimana dia mendapatkan Fire Phoenix Art? Dia tidak bisa memahaminya. Tiba-tiba, dia memandangi patung leluhur. Apakah itu ada hubungannya dengan leluhur lagi? Setelah memikirkannya, sepertinya inilah satu-satunya kemungkinan. Atau mungkin nenek moyang keluarga Lu sudah lama meramalkan bahwa suatu saat dia akan datang ke tanah warisan, maka dia memasukkannya. Namun kemungkinan ini hampir nol. Karena ketika nenek moyang keluarga Lu meninggalkan warisan, dia sudah tidak ada. Tidak peduli apa, sekarang aku punya kartu truf lain di tanganku. Gumam Kinfei Yang. Seni Phoenix Api, Seni Naga Ilahi, Bulan Gerhana, Seni Reruntuhan Akhir, Seni Ilahi Enam Kata. Tidak perlu berpura-pura. Sekarang, bahkan dia takut dengan seni dewa yang dia kuasai. Fiuh! Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam, bangkit dan membungku ke patung leluhur keluarga Lu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia membungku hormat pada patung leluhur. Meski belum pernah melihat leluhurnya, namun ia bisa sampai seperti sekarang ini karena segala rejeki yang diberikan leluhur kepadanya. Dia tidak berani melupakan kebaikan yang luar biasa ini. Dia juga tidak bisa melupakannya. Sangat bagus. Tiba-tiba, suara serak terdengar. Kinfei Yang terkejut dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat lelaki tua berpakaian hitam itu duduk bersila di atas loh batu, menatapnya. Malam itu, setelah lelaki tua berbaju hitam selesai berdiskusi dengan kakek kedua dan yang lainnya, dia kembali ke tanah warisan, tapi dia tidak mengatakan apapun yang mengganggu Kinfei Yang. Tentu saja, Kinfei Yang juga tahu. Dia tidak hanya mengetahui bahwa lelaki tua berbaju hitam telah kembali, tetapi dia juga mengetahui bahwa kakek kedua dan sepuluh dewa palsu telah muncul. Namun, pada saat itu, perhatiannya tidak dapat diganggu. Dengan hati gugup, Kinfei Yang berjalan ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu dan membungku, Salam, Senior. Senior. Orang tua berpakaian hitam itu tercengang. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Panggil saja aku kakek ketiga. Memanggilku senior membuat kita tampak terlalu jauh. Kakek ketiga. Kinfei Yang sedikit terkejut. Kamu sama dengan kakek kedua. Kamu adalah adik kakekku. Ya. Kakek ketiga menganggup dan tersenyum. Melihat senyum ramah di wajah kakek ketiga, Kinfei Yang segera merasakan kedekatan yang telah lama hilang. Mereka berdua adalah tetua terdekatnya, tetapi dibandingkan dengan lelaki tua di depannya ini, perbedaannya lebih dari seratus ribu mil. Salam, kakek ketiga. Kinfei Yang membungku dan berkata, Anak baik. Kakek ketiga berdiri dan mengulurkan tangan besarnya yang dipenuhi kapalan dan kerutan. Dia meraih tangan Kinfei Yang dan dengan hati-hati mengukur Kinfei Yang. Kinfei Yang merasa sedikit malu karena ditatap seperti itu. Mendesah. Setelah sekian lama, kakek ketiga menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Kami telah membuatmu menderita selama ini. Apakah kamu akan menyalahkan kami? Dulu saya. Tapi sekarang, aku tidak punya. Karena aku tahu kalian semua mempunyai kesulitan. Meskipun saya tidak tahu apa kesulitannya, saya memahami bahwa jika memungkinkan, Anda tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kinfei Yang menunduk dan berkata, Kakek ketiga berkata, Kamu benar-benar anak yang bijaksana. Mohon maafkan kami, karena ada beberapa hal yang belum bisa kami sampaikan kepadamu. Ya, Kinfei Yang mengangguk. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Karena kamu sudah di sini, perlakukan tempat ini sebagai rumahmu. Tidak. Lihat kepalaku, aku semakin tua dan bingung. Ini rumahmu, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Kakek ketiga berkata sambil tersenyum. Rumah saya. Kinfei Yang bergumam dan merasa sedih. Dia menatap Kakek ketiga dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Kakek. Anak bodoh. Kami adalah keluarga, mengapa kamu berterima kasih padaku? Pergilah. Kakek keduamu sedang menunggumu. Dia menyalahkan dirinya sendiri lebih dari siapapun karena tidak menjagamu selama ini. Kakek ketiga menghela nafas. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Kaka, Yan Wei sedang mencarimu. Namun, saat ini, suara Fatso terdengar di benak Kinfei Yang. Kenapa dia mencariku? Kinfei Yang bertanya diam-diam. Tampaknya pengajar negara siap mengambil tindakan. Kata Fatso. Minta dia menunggu. Aku akan segera masuk. Kinfei Yang berkata diam-diam, lalu menatap kakek ketiga dan berkata, kakek ketiga, seseorang sedang mencariku. Aku harus pergi ke kastil dulu. Pergi. Kakek ketiga mengangguk. Sambil berpikir, Kinfei Yang muncul di kastil kuno. Hari-hari ini, Yan Wei mengirim pesan ke Kinfei Yang lebih dari sekali, tetapi Kinfei Yang tidak membalasnya setiap saat. Awalnya, dia sangat cemas. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Kinfei Yang. Tetapi ketika dia mengirim pesan ke Fatso dan mengetahui dari Fatso dan yang lainnya bahwa Kinfei Yang menerima warisan dari keluarga Lu, dia terkejut dan sangat bahagia untuk Kinfei Yang. Namun yang membuatnya bahagia bukanlah Kinfei Yang menerima warisan tersebut, melainkan Kinfei Yang akhirnya menemukan rumah kakeknya dan berkumpul kembali dengan keluarga kakeknya. Karena dia mengenal Kinfei Yang. Kinfei Yang adalah orang yang mendambakan keluarga lebih dari siapapun. Melihat Kinfei Yang muncul, Yan Wei langsung bertanya sambil tersenyum, warisan apa yang kamu dapatkan dari keluarga Lu? Fatso dan yang lainnya juga memandang Kinfei Yang dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka tahu bahwa Kinfei Yang mendapat warisan, mereka tidak tahu warisan apa itu. Teknik api Phoenix. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Apa? Teknik api Phoenix. Semua orang tercengang. Fatso berkata, Bos, jangan beritahu Tuan Gendut bahwa teknik Phoenix api yang kamu dapatkan sama dengan milik Lu Zheng. Itu sama. Kata Kinfei Yang. Ini. Fatso tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika Lu Zheng mengetahui hal ini, menurutku ekspresinya akan sangat menarik. Serigala bermata putih, Lu Hong, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Kalian hanya ingin melihat dunia dalam kekacauan. Kinfei Yang memandang semua orang tanpa daya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Yan Wei dan berkata, Anda mengatakan bahwa guru kekaisaran siap untuk mengambil tindakan. Ya. Yan Wei menganggup. Apakah ada waktu yang tepat? Kinfei Yang bertanya. Yan Wei menganggup dan berkata, dia akan pergi ke sembilan benua untuk bertemu dengan Su Geu Hou. Su Geu Hou ada di sembilan benua. Kinfei Yang mengerutkan kening. Ya. Karena dia ingin mencari pengganti kaisar, Su Geu Hou pergi ke sembilan benua terlebih dahulu. Kata Yan Wei. Aku akan segera pergi ke pagoda. Hati-hati. Desak Kinfei Yang. Kemudian, dia mematikan kristal gambar dan muncul di samping kakek ketiga. Tanpa menunggu kakek ketiga berbicara, Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Kakek ketiga, saya memiliki beberapa hal mendesak yang harus diselesaikan dan harus segera kembali ke kota kekaisaran. Saya harus merepotkan Anda untuk memberitahu kakek kedua bahwa aku akan memberikan penghormatanku padanya setelah aku selesai. Kakek ketiga tertegun dan bertanya, ada apa? Bisakah kamu mengatasinya sendiri? Ya. Kinfei Yang menganggup. Kakek ketiga melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, silakan. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata. Kemudian, dia segera membuka gerbang teleportasi yang menuju ke istana langit cerah dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Kakak, apakah kamu melihatnya? Cucumu ini bahkan lebih luar biasa dari yang kamu duga. Melihat gerbang teleportasi yang menghilang, kakek ketiga bergumam pada dirinya sendiri. Bajingan, kamu akhirnya mau kembali. Apa yang kamu katakan padaku hari itu? Ada sesuatu yang harus aku urus dan akan kembali lagi nanti. Tapi pada akhirnya, kamu membuatku menunggu di sini selama delapan hari penuh. Katakan padaku, apa maksudmu? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku belum selesai denganmu. Begitu Kinfei Yang kembali ke istana langit cerah, dia langsung dimarahi oleh Lu Zheng. Jangan marah. Bukankah aku sudah kembali sekarang? Kinfei Yang tersenyum malu. Jangan bersikap bodoh padaku. Lu Zheng meraung, wajahnya penuh amarah. Ini, Kinfei Yang sedikit malu. Jika Lu Zheng tahu bahwa dia mengikuti di belakang dan menyelinap ke keluarga Lu hari itu, dia pasti akan semakin marah. Berbicara. Lu Zheng meraung. Kinfei Yang berkata dengan tidak sabar, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Jika kamu ingin tahu, kembalilah dan tanyakan pada kakek kedua. Tanyakan pada kakek kedua. Apakah kamu pergi ke keluarga Lu Ku? Lu Zheng bingung. Kinfei Yang mengabaikannya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Lu Zheng sangat kesal. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, sepupu kecil, jangan lupa bahwa diagram 10 ribu binatang masih ada di tanganku. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menatap Lu Zheng. Melihat ekspresi sombong Lu Zheng, Kinfei Yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Sambil berpikir, diagram 10 ribu binatang segera keluar dari taskian Kun Lu Zheng dan menghilang ke laut Ki miliknya. Diagram 10 ribu binatang memiliki kontrak darahnya. Tingkat kultifasi Lu Zheng tidak setinggi miliknya. Ingin menggunakan diagram 10 ribu binatang untuk mengancamnya hanyalah mimpi belaka. Melihat diagram 10 ribu binatang direbut kembali oleh Kinfei Yang begitu saja, wajah Lu Zheng tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah. Saat dia hendak marah, Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Hem. Lu Zheng terkejut dan mengerutkan kening. Kemana kamu pergi? Ikuti aku jika kamu tertarik. Jika tidak, tunggu aku di sini. Setelah mengatakan ini, Kinfei Yang berbalik dan memasuki gerbang teleportasi. Lu Zheng mengangkat alisnya dan bergegas ke portal dengan langkah besar. Saat berikutnya, keduanya muncul di langit di atas pegunungan. Di sini, pegunungan bertumpuk, pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit, dan binatang buas memancarkan keganasan yang sangat kuat. Bukankah ini gunung belakang istana kekaisaran? Lu Zheng menunduk dan mengerutkan kening. Ya, Kinfei Yang menganggup dan memimpin Lu Zheng ke dalam kastil. Kemudian, dia mengemudikan kastil langsung ke pagoda jiwa. Melihat Lu Zheng memasuki kastil, Fatso, serigala bermata putih, dan binatang lainnya segera membuka mata mereka, mata mereka penuh dengan ejekan. Lu Zheng pada awalnya tidak peduli. Namun tak lama kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa orang-orang ini memandangnya dengan aneh? Melihat semua orang tidak memalingkan muka untuk waktu yang lama, Lu Zheng akhirnya mengerutkan kening. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada masalah? Tidak, tidak, tidak. Fatso melambaikan tangannya berulang kali, tapi ejekan di wajahnya semakin kuat. Raja Serigala, Langsalju bersayap dua, macan tutul guntur, dan binatang buas lainnya tidak bisa menahan tawa. Apa yang sedang terjadi? Lu Zheng menggaruk kepalanya, tampak bingung. 1373 Segera, Qin Fei Yang melewati kastil kuno dan bergegas ke pagoda. Pintu pagoda ditutup. Penatua Qin dan komandan tentara Kirin duduk bersila di kedua sisi pagoda, berkultivasi dengan mata tertutup. Qin Fei Yang juga tidak keluar. Dia berdiri di kastil dan memandang keduanya dengan tenang. Waktu berlalu dengan nafas. Tiba-tiba, dua sosok turun di depan pagoda. Itu adalah guru kerajaan dan Yan Wei. Desir, Penatua Qin segera membuka matanya. Dua cahaya tajam muncul dari matanya saat dia melihat keduanya dan berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Pengajar kerajaan berkata dengan bangga, Siapakah kamu sehingga mengganggu apa yang ingin aku lakukan? Buka pintunya, jangan buang waktuku dan Kaisar Hong. Wajah Penatua Qin menjadi gelap. Benar saja, dia menggunakan Kaisar Hong untuk mengancamnya lagi. Apa yang harus kita lakukan? Komandan tentara Kirin bertanya secara diam-diam. Tidak masalah. Yang mulia telah menyatu dengan Ordo Ilahi. Bahkan jika pengajar kekaisaran pergi ke sembilan negara bagian secara pribadi, dia tidak akan dapat menemukan yang mulia. Penatua Qin tersenyum diam-diam. Dia mengangkat tangan lamanya dan melambai dengan lembut. Pintu batu pagoda perlahan terbuka. Hari-hari ini, Penatua Qin juga telah memberitahu komandan tentara Kirin tentang Kaisar. Setelah pintu batu terbuka, pengajar istana memandang Penatua Qin dan Penatua Qin dengan jijik. Kemudian, dia berjalan dengan angku ke dalam pagoda bersama Yan Wei dan berjalan langsung ke altar teleportasi yang menuju ke keadaan spiritual. Pengajar istana melihat ke arah altar. Matanya bersinar. Dengan lambayan tangannya, seutas kekuatan dewasemu menyapu altar. Altar itu langsung hidup kembali. Kemudian, pengajar istana dan Yan Wei melangkah ke altar dan menghilang. Beraninya mereka. Komandan tentara Kirin memandang ke altar teleportasi dengan kemarahan yang tak terselubung di matanya. Penatua Qin diam-diam berkata, jangan impulsif. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berselisih dengan mereka sekarang. Mendengar ini, Komandan tentara Kirin hanya bisa terlihat tidak berdaya. Dengan dukungan Kaisar Hong, mereka tidak bisa mengalahkan guru istana sama sekali. Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Lu Zheng mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang yang acuh-ta'acuh. Tidak dibutuhkan. Karena mereka akan segera kembali. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Meskipun Zuge Wu Ho telah membuat rencana dengan guru kerajaan sebelum dia pergi, Zuge Wu Ho tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan guru kerajaan untuk menyelesaikan segel giyok ke Kaisaran. Ini karena sembilan prefektur dan ibu kota ke Kaisaran tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Jika segel giyok ke Kaisaran belum selesai dan Zuge Wu Ho membawa kembali mayat, Kaisar, maka Pak Tuwakin pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Jadi sekarang, itulah sebabnya guru nasional pergi ke tingkat spiritual untuk bertemu dengan Zuge Wu Ho. Pendeknya, untuk mencapai efek yang diinginkan, segel giyok ke Kaisaran dan tubuh Kaisar harus muncul di depan Penatua Qin pada saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan Qin Fei Yang. Dalam waktu kurang dari seratus nafas, altar teleportasi dihidupkan kembali. Qin Tua dan komandan tentara Kirin tercengang. Mereka segera berdiri dan melihat ke altar. Secepatnya, sekelompok orang muncul dan melompat dari altar satu demi satu. Pemimpinnya tidak lain adalah guru kerajaan. Berikutnya adalah Zuge Wu Ho, Zuge Nan Hua, Zuge Namong, dan seterusnya. Mereka adalah pilar keluarga Zuge. Yan Wei juga ada di dalam. Tapi saat ini, Yan Wei sedang memegang mayat di tangannya. Mayat ini benar-benar tidak bisa dikenali. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah dan daging. Ia telah meninggal secara tragis. Tapi darahnya sudah mengering. Jelas sekali, ia telah mati selama beberapa hari, dan tidak ada aura di tubuhnya. Hem. Mengapa ada mayat? Qin Tua dan komandannya curiga. Tunggu. Mata komandan tentara Kirin bergetar ketika dia berpikir, Qin Tua, mengapa itu terlihat seperti yang mulia. Seperti yang mulia. Qin Tua tercengang. Dia segera melihat mayat itu dengan hati-hati, dan matanya bergetar. Meskipun mayat itu benar-benar tidak dapat dikenali, sosok dan bentuknya memang sangat mirip dengan Kaisar. Mustahil. Qin Tua menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Guru nasional memandang ke arah Qin Tua dan komandannya, dan memimpin Zuge Wu Ho dan yang lainnya keluar dari pagoda dengan bangga. Berhenti. Qin Tua buru-buru berkata. Guru nasional berhenti dan berdiri di alun-alun di depan pagoda. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Tua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan dengan cepat. Qin Tua menunjuk ke mayat di pelukan Yan Wei dan bertanya, siapa dia? Secercah senyuman terlihat di mata guru nasional. Dia tidak menjawab Qin Tua. Dia memandang Zuge Wu dan yang lainnya dan berkata, kalian telah bekerja keras. Kembalilah dan istirahat dulu. Ya, semua orang dengan hormat menanggapi dan membuka portal untuk pergi. Yan Wei memandang Qin Tua dan komandannya, lalu memandang guru nasional dan bertanya, Tuan, kita akan pergi ke mana? Guru nasional berkata, tentu saja, untuk membawa jenazah yang mulia untuk menemukan Kaisar Hong. Yan Wei menghela nafas dalam-dalam dan berkata, ketika Kaisar Hong melihat mayat yang mulia, dia pasti akan sangat sedih. Bagaimanapun, yang mulia adalah cucunya. Itu benar. Saya tidak pernah berpikir bahwa yang mulia akan mati secara tidak wajar. Mata guru nasional dipenuhi kesedihan. Mendengar percakapan antara keduanya, Kintua dan komandan tentara Kirin merasa seperti disambar petir, pikiran mereka bergemuruh. Mayat di depan mereka benar-benar yang mulia. Orang mati tidak dapat dibangkitkan. Saya turut berbela sungkawa. Guru nasional memandang mereka berdua dan berkata, kemudian, dia menghela nafas dan melayang ke udara. Saya tidak percaya. Kintua tiba-tiba meraung dan berdiri di depan Yan Wei. Wajah Yan Wei berubah. Pada saat ini, Kintua seperti ular berbisa yang memamerkan taringnya, memberikan perasaan krisis yang kuat kepada orang-orang. Kintua, apa yang kamu lakukan? Guru nasional mengangkat alisnya, mendarat di samping Yan Wei, dan berkata dengan marah. Kintua menatap mayat itu dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak percaya bahwa dia adalah yang mulia. Saya ingin memverifikasi identitasnya secara pribadi. Kamu menghujat tubuh naga yang mulia. Guru nasional sangat marah. Apa yang salah? Bersalah. Apakah mayat ini palsu? Kintua mencibir. Bagaimana guru nasional ini berani bercanda tentang masalah sebesar ini? Namun, jika Anda ingin memverifikasi identitasnya, itu adalah Kaisar Hong sendiri. Bagaimana giliran Anda? Guru nasional mendengus. Kintua berkata dengan marah, Kaisar Hong hidup dalam pengasingan dan sama sekali tidak memahami yang mulia. Apa yang bisa dia temukan? Wajah guru nasional merosot dan berteriak, Orang tua, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani meragukan Kaisar Hong. Anda ingin memverifikasinya. Baiklah, guru nasional ini akan memenuhi keinginan Anda. Lihat apa ini? Master nasional melambaikan tangannya, dan, segel giok kekaisaran, muncul. N. Kintua dan komandan tentara Kirin terkejut dan dengan cepat bergegas menuju imperial Jadesel. Guru nasional meraih segel giok kekaisaran di tangannya dan berkata, Demi keamanan segel giok kekaisaran, Anda hanya dapat melihatnya dari jauh dan tidak boleh menyentuhnya. Keduanya mengerem dan berhenti. Guru nasional membuka telapak tangannya. Segel giok kekaisaran melayang di telapak tangannya, memancarkan aura darah naga ungu emas yang kuat. Ada aura darah naga ungu emas. Itu benar-benar segel giok kekaisaran. Komandan tentara Kirin bergumam, wajahnya pucat. Yang mulia benar-benar sudah mati. Seluruh tubuh Old Kin membeku di tempat, mulutnya terus bergumam. Bagaimana ini mungkin? Guru nasional tertawa dingin, menyimpan segel giok kekaisaran, dan memandang Kintua, Apakah Anda masih ingin memverifikasinya? Kintua bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia seperti mayat berjalan, matanya kosong dan tak bernyawa. Tiba-tiba, dia gemetar, mengangkat kepalanya untuk melihat guru nasional, dan berkata-kata demi kata, kita harus memverifikasinya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu jatuh ke Sungai Kuning. Karena kamu bersikeras untuk memverifikasinya, maka cepatlah. Jangan buang waktu guru nasional ini. Kata guru nasional tanpa ekspresi. Pemilik mayat ini ditemukan oleh Sugewuho dan yang lainnya di sembilan benua besar dengan susah payah. Selain wajahnya, hampir persis sama dengan kaisar. Tentu saja. Setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya tahil alat di badan, garis di telapak tangan, dan sidik jari. Karakteristik ini tidak dapat ditiru atau disamarkan. Tetapi, Sugewuho mengetahui karakteristik kaisar seperti punggung tangannya. Dan ini. Tentu saja, kaisar permaisuri saat ini yang memberi tahu Sugewuho. Lagi pula, sebagai wanita yang berbagi ranjang dengan kaisar, siapa yang lebih mengetahui karakteristik kaisar daripada dia? Dengan demikian, ketika Sugewuho memalsukan mayat ini, dia menghapus semua karakteristik yang dapat membuktikan identitas kaisar. Selain itu. Saat ini, mayat itu sama sekali tidak dapat dikenali. Seluruh tubuhnya rusak, dan tidak ada satupun bagiannya yang utuh. Oleh karena itu, Guru Nasional sama sekali tidak khawatir bahwa Penatuwakin akan dapat memverifikasi keasliannya. Seperti yang diharapkan. Tidak peduli bagaimana Penatuwakin memeriksanya, dia tidak bisa memastikan apakah mayat di depannya itu asli atau palsu. Yan Wei mendengus dingin, segel giyok kekaisaran adalah bukti terbaik. Kamu benar-benar berlebihan. Penatuwakin seperti singa yang marah, menatap Yan Wei dan berteriak, kapan giliranmu untuk menyela. Guru Nasional mengulurkan tangan untuk melindungi Yan Wei, memandang Penatuwakin dan berkata, dia adalah laki-laki saya, kata-katanya setara dengan kata-kata saya. Apakah Anda keberatan? Penatuwakin menatap Guru Nasional dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, di mana Anda menemukan yang mulia. Guru Nasional berkata, menurut Sugewuho, kami menemukannya di sebuah gunung di alam roh. Masih banyak jejak pertempuran yang tersisa di tempat kejadian. Negara roh adalah tempat yang kecil, dan bahkan tidak ada seorang biksu perang. Siapa yang bisa membunuh yang mulia? Saya pikir pelaku sebenarnya yang membunuh yang mulia adalah Sugewuho dan yang lainnya. Kata Penatuwakin dengan tegas. Wajah Guru Nasional menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, membunuh Kaisar adalah kejahatan besar yang dapat menyebabkan pemusnahan sembilan generasi. Jangan mengutarakan omong kosong dan memfitnah orang lain. Penatuwakin berkata, apakah saya memfitnah orang lain atau tidak, Anda tahu di dalam hati Anda. Aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Ayo kita pergi menemui Kaisar Hong. Guru Nasional dengan dingin melirik ke arah Penatuwakin, lalu memimpin Yan Wei ke kedalaman gunung belakang. Komandan tentara Kirin segera melihat ke arah Penatuwakin dan berkata, bukankah Anda mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan yang mulia? Lalu bagaimana mereka menemukannya sekarang? Bagaimana saya tahu? Penatuwakin meraung, hatinya juga sangat kesal. Di dalam kastil kuno. Lu Zheng bingung, sepupu kecil, Guru Nasional telah pergi menemui Kaisar Hong, untuk apakah kamu masih berdiri di sini? Itu tidak penting. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Lu Zheng tertegun dan bertanya, lalu apa yang penting? Qin Fei yang terdiam, menata Penatuwakin digambar, dengan sedikit antisipasi di matanya. Tiba-tiba, Penatuwakin memandang komandan tentara Kirin dan berkata, segera pergi ke negara roh. Mengapa kita pergi ke negara roh? Komandan tentara Kirin merasa curiga. Untuk menemukan yang mulia. Saya merasa yang mulia tidak akan mudah ditemukan oleh keluarga Suge. Penatuwakin berkata dengan suara yang dalam. Komandan tentara Kirin berkata, maksud Anda, yang mulia mungkin belum mati? Ya, Penatuwakin mengangguk. Komandan tentara Kirin bertanya, jika yang mulia belum mati, lalu bagaimana Anda menjelaskan segel kekaisaran? Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Mengapa kamu berbicara omong kosong? Kata Penatuwakin dengan marah. Oke, 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 aku pergi, aku pergi. 1374 Namun setelah beberapa langkah, komandan tentara Kirin berhenti lagi. Apa yang salah? Penatuwakin memandangnya dengan bingung. Kamu lebih kuat dariku. Menurutku lebih baik kamu pergi. Kata komandan tentara Kirin. Saya tidak bisa pergi. Penatuwakin menggelengkan kepalanya. Mengapa? Komandan tentara Kirin bertanya. Karena pengajar negara. Jika mayat itu palsu, maka ini pasti jebakan yang dibuat olehnya. Dia ingin mengetahui keberadaan yang mulia dari saya. Jadi, aku harus tetap di sini dan menghentikannya. Penatuwakin berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Komandan tentara Kirin tiba-tiba mengerti. Tanpa ragu, dia berbalik dan memasuki pagoda. Penatuwakin tiba-tiba berkata, Tunggu. Apa masalahnya? Komandan tentara Kirin berbalik dan memandangnya dengan curiga. Aku hampir pingsan karena pengajar negara. Aku lupa memberitahumu satu hal lagi. Penatuwakin mengusap dahinya. Apa itu? Komandan tentara Kirin bertanya. Saat yang mulia pertama kali tiba di lembah kupu-kupu, dia menghancurkan image kristal untuk menyamarkan dirinya sebagai korban. Kata Penatuwakin. Lalu bagaimana aku bisa menemukannya? Komandan tentara Kirin berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Meskipun yang mulia menghancurkan image kristal, dia membeli yang baru di ibu kota negara spiritual. Yang mulia hanya membuat kontrak dengan satu orang dengan image kristal ini. Kata Penatuwakin. Kalau begitu, itu pasti kamu. Komandan tentara Kirin tertawa. Penatuwakin menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ini bukan saya. Ini adalah murid terakhir yang saya ambil dalam keadaan spiritual. Apa? Murid terakhir. Komandan tentara Kirin terkejut. Di dalam kastil kuno. Qin Fei yang juga terkejut. Orang tua ini menerima seorang murid dalam keadaan spiritual tanpa ada yang mengetahuinya. Siapa yang sangat beruntung? Seseorang harus mengetahuinya. Merupakan suatu kehormatan besar untuk dipilih oleh Dewa Palsu dan diangkat sebagai murid terakhir. Demikian pula. Siapapun yang bisa menarik perhatian Dewa Palsu pastilah seorang jenius yang luar biasa. Komandan tentara Kirin mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum, Penatuwakin, kamu belum pernah menerima murid. Bahkan seorang jenius seperti Zuge Ming yang tidak layak untuk diperhatikan. Aku benar-benar penasaran. Pria kecil macam apa dapat membuatmu berubah pikiran? Yiglao berkata, seorang gadis kecil bernama Murong Jing. Murong Jing. Qin Fei yang tercengang. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Yiglao melanjutkan, Adapun bakatnya, baik dalam budidaya atau alkimia, itu hanya bisa dianggap rata-rata. Namun, dia memiliki kepribadian yang baik dan bijaksana. Dia juga tidak menonjolkan diri. Orang tua ini sangat menyukainya. Menerima dia sebagai muridku juga bisa dianggap takdir. Penatuwakin hendak memberitahu komandan tentara Kirin tentang nasibnya dengan Murong Jing, tetapi dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Pergi dan temukan dia ketika kamu tiba di keadaan spiritual. Dia ada di ruang alkimiano. Satu di istana bagian dalam. Apakah dia mengetahui identitas yang mulia? Komandan tentara Kirin bertanya. Penatuwakin berkata, dia bahkan tidak mengetahui identitas dan kekuatan kultifasi saya, apalagi yang mulia. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa yang mulia adalah teman baik saya. Dia terlihat seperti apa, juga? Beri aku koordinat istana bagian dalam. Kata komandan tentara Kirin. Meskipun dia adalah orang penting di ibu kota kekaisaran, dia tidak tahu banyak tentang situasi di negara spiritual. Penatuwakin memandang pegunungan dan sungai di sekitar pagoda spiritual dengan waspada dan memimpin komandan tentara Kirin ke pagoda spiritual. Qin Fei yang juga mendorong kastil kuno itu ke pagoda spiritual. Penatuwakin melambaikan tangannya, dan pintu pagoda spiritual dengan cepat ditutup. Kemudian, dia melihat ke arah komandan tentara Kirin dan berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa yang mulia mendirikan jembatan kontrak dengan jumlah sekecil itu adalah karena dia khawatir hal seperti hari ini akan terjadi lagi. Jadi, ketika Anda pergi menemui Murong Jing, jangan biarkan siapapun melihatmu. Kemudian, dia menambahkan, juga, fakta bahwa dia adalah muridku tidak bisa diberitahukan kepada orang lain, terutama Qin Fei yang. Jika bocah itu mengetahuinya, dengan kepribadiannya, dia pasti akan mengikuti petunjuk dan menemukan Murong Jing. Saya mengerti. Komandan tentara Kirin mengangguk. Dia tahu betapa pentingnya Murong Jing. Jika Penatuwakin tidak bisa pergi atau terjadi sesuatu, maka Murong Jing akan menjadi satu-satunya orang yang dapat menghubungi Yang Mulia. Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung. Dia memandang Penatuwakin dan bertanya dengan bingung, mengapa Yang Mulia tidak membuat jembatan kontrak dengan Anda. Karena aku terlalu menarik perhatian, dan setiap gerak gerikku bisa diawasi. Terutama Qin Fei yang. Dengan kastil kuno, sulit untuk menjaganya. Bagaimana jika suatu hari, ketika saya mengirim pesan kepada Yang Mulia, dia melihat saya. Tapi Murong Jing berbeda. Dia hanya sosok kecil, dan tidak ada yang tahu identitasnya. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan tahu bahwa dialah satu-satunya yang dapat menghubungi Yang Mulia. Penatuwakin tersenyum. Itu masuk akal. Komandan tentara Kirin mengangguk. Qin Fei yang, yang berada di dalam kastil, mau tidak mau mengacungkan jempol kepada Penatuwakin. Itu sangat bijaksana. Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia bahkan tidak akan memikirkan tentang Murong Jing, apalagi tentang Murong Jing. Penatuwakin tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Kekuatan Dewa Palsu muncul, dan sosok seorang wanita muda muncul di depan mereka berdua. Itu dia. Qin Fei yang tercengang. Itu adalah wanita yang berpenampilan sangat biasa, tetapi dia memiliki sosok yang hebat. Dia mengenakan gaun seputih salju, dan rambutnya disampirkan ke bahunya. Dia tampak seperti berusia dua puluhan. Meskipun dia terlihat biasa saja, dia memiliki aura unik yang membuat orang tidak mungkin mengabaikannya. Kamu kenal dia? Lu Zheng bertanya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum masam, saya memasuki istana bagian dalam bersamanya. Tentu saja, saya mengenalnya. Orang macam apa dia? Lu Zheng penasaran. Jika dia bisa memasuki istana bagian dalam bersama Qin Fei yang, dia tidak akan menjadi orang biasa seperti yang dikatakan Penatua Qin. Bakatnya tidak bagus, tapi dia cukup berbakat dalam alkimia. Dulu di tingkat spiritual, selain Lu Xingchen dan aku, dia adalah satu-satunya wanita yang bisa membuat ramuan tingkat tertinggi. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Lu Zheng mengatupkan bibirnya dan berkata, Aku tahu itu. Pak Tua Qin, lelaki tua ini berbicara omong kosong. Dia juga tidak berbicara omong kosong. Lagi pula, dia adalah dewa palsu, dan dia sombong. Bagaimana dia bisa menganggap serius bakat ngurong Jing? Tetapi Penatua Qin benar tentang satu hal. Wanita ini terkenal rendah hati di ibu kota negara bagian. Banyak orang memintanya membuat ramuan, termasuk pavilion harta karun di kota, tetapi dia tidak setuju. Kata Qin Fei yang. Lu Zheng berkata, jadi, dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Dia tidak peduli sama sekali. Mungkin itu sebabnya Penatua Qin menerimanya sebagai muridnya. Kata Qin Fei yang. Dia wanita yang menarik. Saya harus bertemu dengannya jika ada kesempatan. Lu Zheng mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan ekspresi lucu. Di luar pusat kota. Penatua Qin memberikan koordinat istana bagian dalam kepada komandan tentara Kirin dan memberikan Leon Tin Giyok kepada komandan tentara Kirin. Dia berkata bahwa ini adalah tanda untuk murong Jing. Hanya ketika dia melihat token ini barulah murong Jing membantunya menghubungi Kaisar. Komandan tentara Kirin menghafal koordinatnya. Setelah meletakkan Leon Tin Giyoknya, dia segera berbalik dan mengaktifkan altar teleportasi. Segera, dia menghilang. Namun, Penatua Qin tidak tahu bahwa Qin Fei yang juga mengikuti komandan tentara Kirin ke altar teleportasi. Setelah komandan tentara Kirin menghilang, Penatua Qin melambaikan tangannya dan membuka gerbang pagoda. Dia berjalan ke alun-alun di luar dan memandang sekeliling pegunungan dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi, dan pagoda batu pagoda itu tertutup rapat. Pada saat yang sama. Di puncak gunung yang jauh, Guru Nasional menyembunyikan kehadirannya dan berdiri di dekat tebing, memandangi pagoda dan Penatua Qin dari jauh. Yan Wei berdiri di belakang Guru Nasional dengan hormat sambil memegang mayat di pelukannya, memandang ke arah Penatua Qin dan pagoda juga. Beberapa saat kemudian, Yan Wei mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Komandan Tentara Kirin sudah lama tidak keluar. Seperti yang Anda duga, dia pasti telah pergi ke alam spiritual. Apa yang Anda tahu? Saya ingin Penatua Qin pergi ke negara spiritual, bukan Komandan Tentara Kirin. Kata Guru Nasional dengan muram. Apakah ada perbedaan? Yan Wei bingung. Tentu saja ada perbedaannya. Jika Penatua Qin pergi, pagoda akan dijaga oleh Komandan Tentara Kirin. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu menghentikan orang tua ini. Lagipula, orang tua ini bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Tetapi sekarang, Penatua Qin ingin Komandan Pasukan Kirin pergi ke alam spiritual sementara dia menjaga pagoda. Pada dasarnya tidak mungkin bagi lelaki tua ini untuk mengikutinya ke alam spiritual. Kata Guru Nasional dengan marah. Yan Wei mengangguk menyadari. Tiba-tiba, Guru Nasional memutar matanya dan menatap Yan Wei, pergi dan uji dia. Bagaimana? Yan Wei curiga. Guru Nasional berkata, Pergilah ke sana sekarang dan katakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di sembilan negara bagian. Jika dia menghentikan Anda dan bahkan mengabaikan Kaisar Hong, itu membuktikan bahwa dia benar-benar mengetahui keberadaan Kaisar. Bawahan ini mengerti. Yan Wei mengangguk, meletakkan mayatnya, membuka portal, dan turun ke depan pagoda. Dia benar-benar datang. Penatua Qin diam-diam mencibir, memandang Yan Wei, dan bertanya tanpa ekspresi, apa yang kamu lakukan di sini lagi. Orang tua ini tidak menerima antek tuan nasional. Yan Wei mengerutkan kening, dan berkata, Saya dibawa perintah Guru Nasional dan Kaisar Hong. Ada yang harus saya lakukan di sembilan negara bagian, dan saya meminta Penatua Qin untuk membuka pintu pagoda. Membawa Kaisar Hong lagi. Tapi kali ini, orang tua ini tidak akan mundur setengah langkah. Penatua Qin diam-diam mendengus, dan berkata dengan acu-ta'acu, karena Anda berada di bawah perintah Kaisar Hong, maka keluarkan perintah tulisan tangan Kaisar Hong, atau tidak perlu bicara. Mendengar ini, mata Yan Wei berbinar, dan dia melirik ke arah Guru Nasional, dan berkata, Penatua Qin, buka pintu pagoda, ini akan menghilangkan kecurigaan Guru Nasional terhadap Anda. Hmm. Penatua Qin diam-diam terkejut, dan bertanya, Apa maksudmu? Guru Nasional sudah lama curiga bahwa Anda mengetahui keberadaan Kaisar. Kali ini, dia meminta saya datang ke sini untuk menguji Anda. Jika kamu tidak membuka pintu pagoda, itu akan membuktikan kecurigaannya. Sebaliknya, jika kamu membuka pintu pagoda sekarang, dia akan menghilangkan kecurigaannya dan tidak akan mengganggu mu lagi. Pikir Yan Wei. Murid Penatua Qin menyusut, dan berkata, Bukankah Anda bawahan Guru Nasional? Mengapa kamu memberitahuku ini? Siapa bilang aku bawahan Guru Nasional? Yan Wei mencibir. Hmm. Penatua Qin terkejut, dan berpikir dalam hati, Jika Anda bukan orangnya Guru Nasional, lalu orang siapakah Anda? Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Yan Wei tersenyum misterius. Penatua Qin menatapnya dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan pintu pagoda dengan cepat terbuka. Hmm. Di kejauhan. Guru Nasional tercengang. Dia benar-benar membuka pintu pagoda. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah tebakannya sebelumnya salah? Kamu sangat pintar, karena Guru Nasional mengawasi dari jauh. 1375. Tuan Kekaisaran segera menoleh ke arah Yan Wei dan bertanya, Apa yang kamu katakan? Yan Wei berkata, Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saya telah menerima perintah dari Anda dan Kaisar Hong untuk melakukan perjalanan ke sembilan provinsi besar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum langsung membuka pintu pagoda. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia tidak tahu di mana Kaisar berada? Master Kekaisaran mengerutkan kening. Bawahan ini tidak tahu. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Mungkin karena kekuatan bawahan ini lemah, jadi dia tidak terlalu peduli. Dia menambahkan kalimat ini untuk memberi jalan keluar bagi dirinya sendiri. Karena Kaisar akan kembali cepat atau lambat, ketika pengajar negara mengetahui bahwa Kintua benar-benar mengetahuinya, maka dengan kecerdasan pengajar negara, dia pasti akan curiga dengan tindakannya hari ini. Master Kekaisaran menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia kemudian melihat ke arah Kintua dan berkata, Jangan khawatir tentang hal ini untuk saat ini. Ayo kita pergi menemui Kaisar Hong dan dorong pangeran cilik naik tahta. Ya, Yan Wei mengangguk. Dia mengambil mayat di tanah dan mengikuti di belakang Master Kekaisaran, terbang menuju kedalaman gunung. Kembali ke Kinfei Yang dan komandan tentara Kirin. Setelah memasuki keadaan roh, komandan pasukan Kirin segera membuka pintu teleportasi. Namun sebelum memasuki pintu, dia merenung sejenak. Dia kemudian mengeluarkan pil bentuk ilusi dan berubah menjadi seorang pemuda berusia dua puluhan sebelum memasuki pintu. Kinfei Yang juga mengendalikan kastil kuno dan mengikutinya masuk. Di saat berikutnya, komandan tentara Kirin dan kastil kuno keduanya mendarat di puncak pegunungan. Barisan pegunungan, pegunungan yang tumpang tindih, sejauh mata memandang. Tak jauh dari situ, di atas beberapa puncak raksasa yang megah, terdapat sebuah bangunan besar. Itu adalah tempat terpenting di Istana Dalam. Istana Pil, Istana Beladiri, Istana Sumberdaya. Saat ini, banyak murid Istana Dalam yang bergerak di langit di atas setiap istana. Komandan tentara Kirin melihat sekeliling dan memasuki hutan di bawah. Segera, dia menemukan seorang murid Pil Peles di hutan. Tanpa berkata apa-apa. Dia maju ke depan dan menjatuhkan murid itu dengan serangan telapak tangan. Dia kemudian menekan budidayanya ke tingkat Kaisar Tempur Bintang 2 dan berganti pakaian menjadi muridnya sebelum terbang menuju Istana Pil. Akhirnya, dia berhasil menyelinap ke Pil Hall. Tapi murid itu menyedihkan. Dia ditelanjangi, hanya menyisakan sepasang legging. Sesaat berlalu, ruang pemurnian Pil 1. Komandan tentara Kirin berdiri di luar dan mengetuk pintu batu. Segera, pintu batu terbuka, dan seorang wanita berpakaian putih muncul di depan komandan tentara Kirin. Itu benar. Itu adalah Murong Jing. Murong Jing memandang komandan tentara Kirin dan bertanya dengan dingin, ada apa? Komandan tentara Kirin melihat sekeliling koridor dan berkata dengan suara rendah, tuanmu yang memintaku untuk menemukanmu. Menguasai. Mata Murong Jing bergetar. Dia menyingkir dan berkata, masuk. Komandan tentara Kirin masuk. Qin Fei yang secara alami mendorong kastil ke ruang alkimia. Setelah komandan tentara Kirin memasuki ruang alkimia, Murong Jing segera menutup pintu batu. Dia berbalik dan melihat ke arah komandan tentara Kirin dan bertanya, apakah tuan baik-baik saja? Komandan tentara Kirin memandang ke arah Murong Jing dan berkata sambil tersenyum, dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Lalu siapa kamu? Murong Jing menatapnya dengan curiga. Komandan tentara Kirin berpikir sejenak dan berkata, saya adalah teman majikan Anda. Saya di sini untuk meminta Anda membantu saya menghubungi seseorang. Hubungi seseorang. Murong Jing tercengang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menjadi waspada. Jangan gugup. Aku punya kenang-kenangan tuanmu. Komandan tentara Kirin berkata sambil tersenyum. Dia mengeluarkan Leontine Giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Murong Jing. Leontine Giok itu sebesar telapak tangan bayi. Ada luan api yang terukir di atasnya, memancarkan kilau berkilau. Murong Jing meraih Leontine Giok itu dan melihatnya dengan cermat. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah komandan tentara Kirin. Dia masih waspada. Gadis yang sangat berhati-hati. Komandan tentara Kirin tersenyum tak berdaya dan berkata, Jangan khawatir. Saya bukan orang jahat. Saya di sini karena tuanmu meminta saya melakukannya. Mendengar ini, Murong Jing menurunkan kewaspadaannya dan mengembalikan Leontine Giok itu kepada komandan tentara Kirin. Kemudian, dia berjalan ke samping, mengeluarkan kristal gambar, dan menuangkan betelkinya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan muncul. Siapa lagi selain Kaisar? Tetapi pada saat ini, Kaisar tidak memiliki keagungan sedikitpun sebagai seorang Kaisar. Dia mengenakan jubah panjang biasa dan tampak seperti orang biasa. Salam, senior. Murong Jing membungkuk. Nak, ada apa? Kaisar memandang Murong Jing dengan senyum ramah yang tak tertandingi di wajahnya. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Dia benar-benar tersenyum dengan ramah. Lu Zheng tercengang. Dan komandan tentara Kirin, yang berdiri di samping, menatap sosok Kaisar. Wajahnya penuh kegembiraan, dan bahkan tubuhnya gemetar. Bahkan ada air mata kebahagiaan di sudut matanya. Itu bagus sekali. Yang mulia belum mati. Namun kemudian, pikirannya penuh dengan keraguan. Karena yang mulia belum mati, lalu siapakah mayat yang dibawa kembali oleh pembimbing Kekaisaran? Bagaimana pembimbing Kekaisaran bisa memiliki segel giyok Kekaisaran? Murong Jing memandang Kaisar dan tersenyum. Aku baik-baik saja, tapi ada yang mencarimu. Siapa ini? Kaisar bertanya. Aku. Komandan tentara Kirin dengan cepat berlari ke sisi Murong Jing. Anda. Kaisar memandangnya dengan curiga. Yang mulia. Komandan tentara Kirin hendak memanggil, yang mulia, tapi tiba-tiba teringat bahwa Murong Jing masih ada di sampingnya. Dia berkata, bisakah Anda memberi saya koordinatnya dulu? Aku akan memberitahumu perlahan ketika aku sampai di sana. Siapa kamu? Kaisar mengangkat alisnya. Komandan tentara Kirin berkata dengan cemas, tidak nyaman berbicara di sini. Dan sekarang saya punya masalah yang sangat mendesak untuk dilaporkan kepada Anda. Mendesak. Laporan. Mendengar ini, mata Kaisar berbinar. Dia memandang Murong Jing dan berkata sambil tersenyum, Nak, tutup telingamu. Murong Jing memandang Kaisar dan komandan tentara Kirin dengan curiga, tapi dia sangat bijaksana dan tidak banyak bertanya. Dia mengangkat tangannya dan menutup telinganya. Kaisar segera memberikan satu set koordinat kepada komandan tentara Kirin. Komandan tentara Kirin segera membuka portal. Dia berterima kasih pada Murong Jing dan memasuki portal. Dia bahkan tidak memberitahu Murong Jing koordinatnya. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia begitu waspada? Lu Zheng mengerutkan kening. Mata Kinfei yang berkedip sedikit. Dia melirik ke arah Murong Jing dan mengarahkan kastil ke portal. Yuzu. Sebuah kota terpencil yang terletak di pegunungan. Hanya ada 500 hingga 600 keluarga di kota itu. Sama seperti kota Ironbul, meskipun ada perselisihan, pertengkaran, dan skema di kota ini, dibandingkan dengan Istana Kekaisaran, tempat ini jauh lebih baik. Orang-orang berangkat pagi-pagi sekali dan kembali larut malam, bekerja keras. Segalanya tampak begitu damai dan tenteram. Di depan sungai kecil di luar kota, ada halaman yang baru dibangun. Halamannya luasnya sekitar 5-6 hektare, dikelilingi deretan pagar kayu. Di dalam. Kecuali bangunan kayu dua lantai, semuanya berupa kebun sayur dan kebun buah-buahan. Apalagi bibit sayuran di kebun sayur atau bibit buah di kebun, semuanya baru ditanam. Lingkungan sekitar halaman yang dinaungi pepohonan willow dan tanaman hijau subur menghadirkan pemandangan yang penuh vitalitas. Bunga-bunga liar yang indah bermekaran di rerumputan, menarik perhatian kawanan lebah dan kupu-kupu. Aliran sungai di depan halaman berdeguk dan begitu jernih hingga dasarnya bisa terlihat. Terlihat jelas ikan-ikan kecil berenang dengan gembira di sungai. Tempat ini seperti tanah suci di bumi, membuat orang merasa nyaman. Saat ini, seorang pria parubaya berpakaian putih sedang duduk sendirian di bawah pohon willow di tepi sungai. Dia sedang minum teh dan mengamati ikan di sungai, menikmati kehidupan yang damai ini. Astaga! Tiba-tiba, seorang pria muda yang kuat berseragam murid istana bagian dalam mendarat di samping halaman. Itu adalah komandan tentara Kirin. Dia melihat sekeliling dan segera melihat pria parubaya itu duduk di tepi sungai. Dia segera menelan pil pemulihan wajah. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia segera berjalan ke sisi pria parubaya itu dan berlutut di tanah. Dia membungkuk dan berkata, Subjek Anda memberi salam pada yang mulia. Itu kamu! Kaisar menoleh dan menatap komandan tentara Kirin. Dia tidak menunjukkan emosi apapun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang biasa. Mereka tidak tahu identitas saya. Di masa depan, ketika Anda melihat saya, jangan terlalu sopan. Ya! Komandan tentara Kirin dengan hormat menjawab dan berdiri. Kaisar berbalik, mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan bertanya, Baru saja kamu bilang kamu punya sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan kepadaku. Ada apa? Komandan tentara Kirin tidak membuang waktu. Dia segera memberitahu Kaisar tentang mayat dan segel giok kekaisaran secara detail. Setelah mendengarkan, Kaisar tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada sedikitpun kemarahan di antara alisnya. Melihat Kaisar tidak berbicara, komandan tentara Kirin bertanya dengan hati-hati, Yang mulia, apakah Anda memberi mereka segel giok kekaisaran? Kaisar berkata dengan ringan, Segel giok kekaisaran yang asli ada bersamaku. Yang ada di tangan mereka palsu. Palsu! Komandan tentara Kirin tercengang. Dia berkata, mengapa yang palsu begitu nyata? Bahkan ia memiliki aura darah naga emas ungu. Sudahkah kamu lupa? Di dunia ini, tidak hanya mendiang Kaisar yang memiliki darah naga emas ungu. Kata Kaisar. Komandan tentara Kirin mengerutkan kening. Sosok berbaju putih tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berkata, Yang mulia, Maksud Anda segel giok kekaisaran di tangan penguasa nasional dibuat oleh Qin Fei Yang? Kaisar berkata, Meskipun itu bukan dia, itu ada hubungannya dengan dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah keturunan Klan Chin. Kenapa dia membantu orang luar? Komandan tentara Kirin sangat marah. Kaisar tersenyum tipis dan bertanya, Apakah ada hal lain? Komandan tentara Kirin berlutut lagi di tanah dan memohon, Yang mulia, kembalilah bersama saya. Istana kekaisaran sangat membutuhkan Anda sekarang. Kembali untuk apa? Untuk melanjutkan intriknya. Saya lelah. Saya ingin istirahat yang baik. Kata kaisar. Komandan tentara Kirin berteriak, Yang mulia, Jika Anda tidak kembali, Ibu kota kekaisaran akan berubah. Aku sudah memperkirakan kekhawatiran di hatimu. Tapi, Terus kenapa? Lihat tempat ini. Pegunungannya jernih dan airnya jernih. Orang-orangnya sederhana dan jujur. Tidak ada perselisihan dan tidak ada kekhawatiran. Bagaimana aku tega meninggalkan tempat sebaik ini? Kaisar tersenyum tipis. Yang mulia, Komandan tentara Kirin sangat cemas. Oke, Kamu bisa kembali. Tidak peduli apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran, Jangan datang padaku. Biarkan aku dengan sengaja sekali saja. Nikmati hidup sendiri dan nikmati kedamaian langkah ini. 1376 Berubah-ubah Komandan tentara Kirin bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai raja suatu negara, Dia mengendalikan nasib miliaran orang. Bagaimana dia bisa berubah-ubah? Melihat ke belakang raja, Dia bertanya, Apakah kamu benar-benar raja? Mengapa aku merasa kamu adalah orang yang berbeda? Kamu bisa berpura-pura bahwa aku tidak melakukannya. Raja berkata tanpa menoleh. Mengapa? Kenapa begitu? Bisakah kamu memberitahuku? Dimanakah kaisar yang dulu meremehkan dunia Dan meremehkan semua pahlawan sekarang? Komandan tentara Kirin meraung, Wajahnya penuh kekecewaan dan kebingungan. Raja terdiam. Jawab aku. Komandan tentara Kirin meraung lagi dan lagi, Hampir kehilangan akal sehatnya. Beberapa hari terakhir ini, Dia dan Pak Tuwakin begitu sibuk di ibu kota kekaisaran Hingga mereka hampir terlalu banyak bekerja. Namun, Kaisar sebenarnya menikmati hidup dengan santai di sini. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Kembali. Setelah lama terdiam, Raja akhirnya angkat bicara, Namun dia tidak memberikan penjelasan apapun. Nada suaranya tetap tenang seperti biasanya. Mendengar ini, Komandan tentara Kirin mengepalkan jarinya rat-rat, Mengeluarkan suara pecah. Jika kamu tidak pergi, Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kaisar membuka mulutnya lagi. Nada suaranya yang tenang dipenuhi dengan rasa dingin yang mengejutkan. Sayang. Komandan tentara Kirin menghela nafas, Berbalik, Membuka portal, Dan pergi diam-diam dengan kecewa. Raja tidak memandang ke arah komandan tentara Kirin. Dia minum teh dan memandangi sungai dengan tenang. Matanya tenang, Seolah dia telah meninggalkan segalanya. Karena kamu tidak ingin peduli dengan ibu kota, Serahkan imperial jadi sel. Tapi tiba-tiba, Suara acuh-ta'acuh terdengar. Kemudian, Kinfei yang muncul tidak jauh dari raja, Tapi dia tidak melihat ke arah raja. Sebaliknya, Dia menatap ikan kecil yang berenang di sungai dengan mata acuh-ta'acuh. Raja mengangkat alisnya dan berbalik menatap Kinfei yang. Kinfei yang berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya tidak punya tujuan lain datang ke sini kali ini. Hanya ada dua hal. Pertama, Segel Giyok ke Kaisaran. Kedua, Keputusan tulisan tangan Anda. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Raja bertanya. Sudut mulut Kinfei yang terangkat saat dia berkata, Apakah kamu tidak terlalu menyukai tempat ini? Jika tidak, Aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Mata Kaisar berkilat marah saat dia bertanya, Untuk apa Segel Giyok ke Kaisaran itu? Itu bukan urusanmu. Kata Kinfei yang. Kaisar berkata dengan marah, Jangan lupa, Kamu masih anakku. Jangan katakan itu padaku. Kamu tidak layak. Tapi sebelum Kaisar bisa menyelesaikannya, Kinfei yang meraung. Segera setelah. Tander Leopard, Wang Yang Feng, Dan yang lainnya muncul entah dari mana. Mereka berdiri di belakang Kinfei yang dan menatap Kaisar. Kinfei yang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Ia berkata dengan acu tak acu, Aku hanya akan memberimu waktu tiga tarikan napas. Jika kau tidak menyerahkan Segel penguasa ke Kaisaran setelah tiga tarikan napas, Aku secara pribadi akan menguburmu. Jangan ragukan tekatku. Kaisar melirik Wang Yang Feng dan yang lainnya, Lalu menatap Kinfei yang. Tapi dari awal sampai akhir, Kinfei yang tidak menatap matanya. Ekspresinya dipenuhi aura pembunuh. Langit memperhatikan apa yang kamu lakukan. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan di masa depan. Percayalah. Sesaat kemudian, Kaisar berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, Aliran cahaya terbang dari laut Ki dan mendarat di depan Kinfei yang. Itu adalah Segel penguasa ke Kaisaran. Kinfei yang meraihnya di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa itu adalah aslinya, Dia menyimpannya. Retribusi. Kemudian, Dia melihat aliran sungai dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika memang ada pembalasan, Maka yang akan mendapat balasan hanyalah kamu. Tiba-tiba, Dia tersenyum dingin dan berkata, Penatua Wang, Siapkan tinta, Kertas, Dan batu tinta. Ya. Wang Yang Feng menjawab dengan hormat dan berjalan di depan Kaisar. Dia mengambil sebuah meja dan meletakkannya di depan Kaisar. Kemudian, Dia mengeluarkan tinta, Kertas, Dan batu tinta dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Kaisar mengangkat alisnya, Memandang Kinfei yang, Dan bertanya, Apa yang Anda ingin saya tulis? Kinfei yang berkata tanpa ekspresi, Lepaskan tahta kepada Pangeran Cilik, Dan saya akan menggantikan guru negara untuk membantu Pangeran Cilik dan mengendalikan istana. Adapun detailnya, Saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda, Anda harus tahu. Wajah Kaisar menjadi gelap dan dia menatap Kinfei yang dengan marah. Jangan lihat aku seperti itu. Sejak kamu meninggalkan ibu kota ke Kaisaran, Nasibmu sudah ditentukan. Jadi jangan salahkan aku. Jika kamu ingin disalahkan, Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kinfei yang berkata dengan ringan. Mendengarnya, Jejak permusuhan tiba-tiba muncul di antara alis Kaisar. Kamu benar-benar punya rencana bagus. Dengan segel biok ke Kaisaran yang asli dan perintah tulisan tangan saya ini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di ibu kota ke Kaisaran. Kamu bahkan bisa bermain dengan Pangeran Cilik di telapak tanganmu. Tapi sudah kubilang, Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kaisar mencibir. Tidak akan membiarkanku mendapatkan apa yang kuinginkan. Kinfei yang bergumam. Tiba-tiba, Sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, Dan dia berkata, Apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan padaku ketika kamu mengusirku dari ibu kota? Murid Kaisar menyusut. Sejujurnya, Dahulu kala, Saya membiarkan Anda merasakan kehilangan kultifasi Anda dan menjadi cacat. Hanya saja saya belum menemukan peluang. Kinfei yang tertawa. Beraninya kamu. Kaisar memelototinya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang saya, Kinfei yang, Tidak berani lakukan di dunia saat ini. Kinfei yang tersenyum dingin dan berkata, Dan Wang Chai, Sempurnakan pil bencana spiritual untukku sekarang. Oke. Suara dan Wang Chai segera terdengar di benak Kinfei yang. Jangan melangkah terlalu jauh. Kaisar berdiri, Memandang Kinfei yang, Dan berteriak. Ketika Anda memaksa saya untuk meminum pil bencana spiritual, Mengapa Anda tidak merasa bahwa Anda bertindak terlalu jauh? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa akan ada pembalasan? Dan ini adalah pembalasan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Hati Kaisar tenggelam. Kinfei yang agresif, Dan macan tutul petir serta dua binatang lainnya, Serta Wang Yang Feng dan yang lainnya, Juga mengawasinya dengan iri. Apakah dia punya pilihan? Sayang. Kaisar menghela nafas dalam-dalam, Dan ekspresinya tampak sangat kesepian, Seolah-olah dia telah menua puluhan tahun dalam sekejap. Kinfei yang berkata, Cepatlah, Kesabaran saya terbatas. Kaisar melirik Kinfei yang, Lalu menoleh untuk melihat kuas, Tinta, Kertas, Dan batu tinta di atas meja. Wang Yang Feng sudah meletakkan kertasnya. Wang Yang Feng juga telah menggiling tintanya. Wang Yang Feng juga menyerahkan kuas kepada Kaisar Dengan kedua tangannya. Sekarang, Mereka hanya menunggu Kaisar mengambil keputusan dan menyusun dekrit. Saya tidak mengharapkan ini. Saya adalah Kaisar suatu negara, Namun saya sebenarnya telah jatuh ke titik ini. Sungguh menyedihkan, Betapa menyedihkannya. Kaisar menjerit sedih dan mengambil kuas dari tangan Wang Yang Feng. Kemudian, Dia mulai menulis dengan cepat, Dan baris-baris kata kecil muncul terus-menerus. Aku sudah memahami misteri menjadi dewa Dan melangkah ke alam dewa palsu. Namun setelah menjadi dewa, Pola pikirku berubah dan aku telah melihat segala sesuatu di dunia. Saya tidak ingin lagi peduli dengan urusan dunia Dan saya ingin berkultivasi. Setelah memikirkannya, Saya memutuskan untuk memberikan tahta kepada Pangeran Cilik, Kin Hao Tian. Tetapi karena Pangeran Cilik masih muda Dan belum bisa mengatur urusan negara, Saya menunjuk Kin Feiyang menjadi guru kekaisaran dinasti Kin Besar Dan membantu Pangeran Cilik sampai Pangeran Cilik Besar nanti. Ini adalah dekrit tulisan tangan saya. Pejabat sipil dan militer serta Tuan Tanah Feodal Tidak boleh mengajukan keberatan. Itu saja. Itu saja isi dekrit tersebut. Wang Yang Feng mengambil kertas itu, Mengeringkan tinta di atasnya, Melihatnya dengan hati-hati sebentar, Dan menganggup ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang maju dan melihatnya, Lalu mengeluarkan segel giok ke kaisaran dan menekannya. Segel batu giok merah segera dicetak di atas kertas. Kemudian, Kin Feiyang menyingkirkan dekrit dan segel giok ke kaisaran, Memandang kaisar dan berkata, Sekarang, segala sesuatu di ibu kota kekaisaran Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa menikmatinya perlahan di sini. Setelah mengatakan itu, Kin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim Lei Bao, Wang Yang Feng, Dan yang lainnya ke kastil kuno, Lalu membuka portal. Sekarang adalah kesempatan yang bagus, Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Saat Kin Feiyang hendak memasuki portal, Kaisar bertanya dengan muram, Bisakah membunuhmu menghilangkan kebencianku? Tidak. Selanjutnya, Aku akan memberitahumu betapa bodohnya tindakanmu saat itu. Aku akan membuatmu sangat menderita Hingga kamu ingin mati dan menyesalinya seumur hidupmu. Kin Feiyang meninggalkan kalimat acu-ta'acu Dan memasuki gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Jika kamu tidak membunuhku sekarang, Kamu akan menyesalinya di masa depan. Kaisar melihat punggung Kin Feiyang dan bergumam. Apakah itu komandan tentara Kirin atau Kin Feiyang? Setelah meninggalkan tempat Kaisar, Mereka semua langsung kembali ke ibu kota kekaisaran. Ketika komandan tentara Kirin menceritakan kata-kata Kaisar Kintua Dengan sangat rincin, Kintua juga terlihat kecewa. Kaisar tidak merasa cemas, Tetapi Kasim merasa cemas. Bahkan Kaisar sendiri tidak khawatir tahtanya akan dicuri, Jadi apa yang dia khawatirkan? Namun meski begitu, Dia tetap tidak bisa melepaskannya di dalam hatinya. Karena perasaannya terhadap Kekaisaran Kin Besar terlalu dalam. Ketika Kekaisaran Kin Besar berada dalam masalah, Dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kin Feiyang melihat semua ini dan merasa bersyukur di dalam hatinya. Tidak peduli apapun pengajar Kekaisaran, Kaisar Hong, Dan Kaisar, Setidaknya Kintua dan komandan tentara Kirin Dengan tulus demi kebaikan Kin Besar. Namun, Kin Feiyang tidak berkata apa-apa, Dan langsung membawa kastil kuno itu kembali ke istana langit cerah. Kemudian, Dia duduk di kursi dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Setelah sekian lama, Dia mengangkat kepalanya, Mengeluarkan kristal gambar, Dan mengirim pesan ke Yan Wei. Berdengung. Setelah menunggu lama, Bayangan Yan Wei muncul. Kin Feiyang bertanya, Setelah melihat mayat dan segel giyok ke Kaisaran, Apa ekspresi Kaisar Hong? Ekspresi. Sejujurnya, Aku tidak melihat sedikitpun kesedihan di wajahnya. Aku bertanya-tanya, Apakah kalian orang-orang dari keluarga Kekaisaran begitu tidak berperasaan? Yan Wei mengerutkan kening. Kalau tidak, Mengapa ada pepatah yang mengatakan bahwa keluarga Kekaisaran adalah yang paling tidak berperasaan? Kin Feiyang tersenyum dingin dan bertanya, Lalu kapan dia akan membiarkan pangeran cilik menggantikan tahta? Yan Wei berkata, Dia sedang berdiskusi dengan Imperial Preceptor, Dan belum ada hasil. Kalau hasilnya sudah keluar, Segera beritahu aku. Kin Feiyang menginstruksikan. Dipahami. Yan Wei mengangguk. Kin Feiyang mematikan kristal gambar, Merenung sejenak, Lalu mengirim pesan ke Lu Xingchen dan Kintua. Meskipun dia sekarang memiliki segel giyok ke Kaisaran dan dekret ke Kaisaran yang asli di tangannya, Selalu ada kecelakaan. Imperial Preceptor pasti tidak akan membiarkan dia berhasil dengan mudah. Jadi, Dia membutuhkan bantuan. Kintua adalah Dewa Palsu, Dan Lu Xingchen sekarang juga bisa menggunakan kekuatan tempur Dewa Palsu. Meminta bantuan mereka tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Namun, ketika dia mengirim pesan ke Kintua dan Lu Xingchen, Kin Feiyang tidak memberitahu mereka rencananya. Dia hanya mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan mereka. Lagi pula, Lu Xingchen juga orang yang ambisius, Dan dia harus waspada terhadapnya. Dan ketika dia mendengar bahwa dia membutuhkan bantuan, Kin Feiyang tidak banyak bertanya, Dan langsung mengangguk ke arah Kin Feiyang. Karena sekarang, Dia benar-benar tidak bisa menemukan cara untuk menghentikan guru kekaisaran, Jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Kin Feiyang. Adapun Lu Xingchen. Tanpa ketegangan apapun, Dia memberi syarat pada Kin Feiyang. Bagaimanapun, Dia adalah orang yang tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan apapun. Dan kondisinya sama dengan yang terakhir kali tidak valid. Kin Feiyang berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Setelah mengatur semuanya, Kin Feiyang memasuki kastil dan menyalin pukulan keempat dari formula Xing. 1377 Waktu berlalu. Lima hari kemudian. Sepotong berita menyebar di istana kekaisaran. Kaisar telah menerobos ke alam dewa palsu. Semua orang bersemangat. Karena kaisar telah menerobos ke alam dewa palsu, Kekuatan keseluruhan Kin besar telah meningkat dengan selisih yang besar. Namun, Kin Feiyang, Kin Tua, Dan komandan tentara Kirin tahu bahwa ini hanyalah rumor yang disebarkan oleh guru kekaisaran. Mereka juga tahu. Munculnya rumor ini berarti bahwa pengajar istana akan segera mengambil tindakan dan pangeran cilik akan mewarisi tahta. Seperti yang diharapkan. Keesokan harinya, Kin Feiyang menerima pesan dari Yan Wei yang mengatakan bahwa upacara akan diadakan setengah bulan lagi di alun-alun pusat distrik kota pertama. Hari ketiga. Berita ini mulai menyebar di kota kekaisaran. Pengajar istana sengaja menyebarkan berita ini. Karena. Jika diumumkan pada hari suksesi pangeran cilik, itu akan terlalu mendadak dan orang akan sulit menerimanya. Merilis berita sekarang mungkin akan menimbulkan keributan sebelumnya, tetapi setelah setengah bulan, semua orang akan siap secara mental dan memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Lebih-lebih lagi. Untuk membuat masalah ini semakin membingungkan, tidak ada yang keluar untuk mengonfirmasinya. Semua orang menebak-nebak apakah itu benar atau tidak. Tidak ada ketegangan. Dalam setengah bulan berikutnya, badai besar terjadi di kota kekaisaran. Semua orang membicarakan masalah ini. Ini terlalu banyak. Apakah si tua bangka ini menghormati hukum? Namun, Kintua sangat marah dan mengamuk di pagoda jiwa. Saat pangeran cilik mewarisi tahta, hal pertama yang akan dilakukan pengajar istana adalah mencopotku dari posisi komandan. Pada saat itu, tidak hanya balai penegakan hukum dan tentara hitam tak terkalahkan, tapi bahkan tentara Kirin pun akan jatuh ke tangannya. Kintua, aku benar-benar tidak melihat harapan apapun. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Komandan tentara Kilin memandang ke arah Kintua dan menghela nafas sambil melihat ke langit yang cerah. Jangan cemas. Kinfei yang meminta bantuanku untuk menghentikan guru istana. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia pasti punya cara. Kintua menghibur. Dia sangat percaya diri pada Kintfei yang. Kintfei yang. Komandan tentara Kirin merenung sejenak dan berkata, apakah kamu tidak tahu karakternya? Bahkan jika mereka mengambil tindakan, itu pasti akan merugikan yang mulia. Itu tidak penting. Selama dia benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Greatkin, aku akan mendukungnya tanpa syarat. Pak Tua Kin mengepalkan tangannya. Tidak peduli apa, mereka harus menghentikan Grand Preceptor kali ini. Jika tidak, Kekaisaran Grand Kin akan segera mengalami kekacauan. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Selain lima hari sebelumnya, Kinfei yang telah berkultivasi selama total 20 hari. Meskipun hanya 20 hari telah berlalu di dunia luar, 200 hari telah berlalu di kastil kuno. Setengah tahun. Kinfei yang hanya meniru setengah dari pukulan keempat formula karakter yang layak. Dengan kata lain. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pukulan keempat. Namun, dengan adanya kastil, Kinfei yang tidak terlalu peduli. Di sisi lain. Dia sangat bersemangat sekarang. Karena, setelah periode pengasingan ini, tidak hanya Budidaya Raja Serigala, Fakso dan yang lainnya meningkat pesat, Macan Tutul Guntur, Tiga Binatang Buas, Wang Yang Feng dan yang lainnya semuanya telah melangkah ke puncak Kaisar Perang Bintang Sembilan. Dunia. Dengan kata lain. Hanya dalam beberapa lusin hari, yayasannya telah meningkat beberapa kali lipat. Terutama Macan Tutul Guntur. Ketika ia adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan, dengan keunggulan alaminya, itu sudah cukup untuk melawan ahli super ranah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Dan sekarang. Budidayanya juga telah mencapai alam puncak, dan sudah memiliki kemampuan untuk membunuh orang lain dalam sekejap. Singkatnya, Tander Leopard sekarang menjadi penolong terkuatnya. Tentu saja. Serigala bermata putih saat ini tidak bisa dianggap remeh. Meskipun budidayanya tidak sebaik Tander Leopard, ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan Tander Leopard. Itu adalah jiwa pertempuran Wolf King. Battle Soul-nya adalah musuh semua Battle Souls. Karena itu. Setelah menerobos kerana Kaisar Perang, Wolf King tidak diragukan lagi menjadi lebih menakutkan. Karena kemampuan bawaannya dapat menghilangkan jiwa pertempuran semua makhluk hidup di bawah alam dewa palsu. Semua orang tahu pentingnya Battle Soul. Setelah jiwa pertempuran hilang, kekuatan seseorang akan turun setengahnya. Oleh karena itu, dalam hal ancaman, Raja Serigala merupakan ancaman yang lebih besar bagi semua orang dibandingkan siapapun. Di samping itu, budidaya Serigala bermata putih saat ini tidak terlalu rendah, ia adalah Kaisar Perang Bintang 3. Ia bahkan hampir menerobos alam Kaisar Perang Bintang 4 dan mengejar Qin Fei Yang. Pagi-pagi, langit belum cerah, tapi langit dan jalanan di distrik pertama sudah menjadi lautan manusia. Lingkungan sekitar Alun-Alun bahkan lebih ramai. Gerbang teleportasi di Alun-Alun telah lama ditutup. Lebih dari seratus pria berbaju hitam berdiri rapi di tepi Alun-Alun. Mata mereka dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Mereka bukanlah tentara hitam yang tak terkalahkan, dan mereka juga bukan komandan tentara Kirin. Mereka adalah penegak pelataran dalam. Pemimpinnya adalah ketua aula pelataran dalam, Suge Nanhua. Suge Nanhua, seorang ahli super di puncak ranah Kaisar Perang Bintang 9. Ratusan pria berpakaian hitam semuanya adalah Kaisar Tempur Bintang 9. Mereka secara alami diatur oleh pengajar negara untuk menjaga ketertiban hari itu. Lebih dari seratus Kaisar Perang Bintang 9 diberangkatkan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya guru negara dalam upacara ini. Selain Suge Nanhua dan seratus orang lainnya, ada juga Kepala Kasim, beberapa pelayan dan Kasim. Mereka sedang menyiapkan tempat kejadian dan mempersiapkan hal-hal untuk upacara. Di Alun-Alun, semuanya berjalan lancar. Di pagoda, Penatua Kin dan komandan tentara Kirin juga menunggu dengan cemas. Namun, di kastil kuno, suasananya sangat sunyi. Kin Feyang masih meniru pukulan keempat. Semua orang juga berkultivasi, dan tidak ada sedikitpun ketegangan di atmosfer. Waktu berlalu begitu saja. Langit cerah. Namun, matahari belum juga terbit. Langit tertutup kabut. Saat itu sangat panas dan pengap. Itu membuat suasana hati seseorang agak terganggu. Di Alun-Alun, di bawah pimpinan Kepala Kasim, semuanya pada dasarnya telah diatur dengan baik. Di tengahnya terdapat patung dewa. Patung itu memegang pedang patah dan menatap ke langit. Itu seperti dewa, memancarkan aura mengerikan. Itu benar. Ini adalah patung kaisar yang meninggal. Ketika setiap kaisar naik tahta, mereka harus memberi penghormatan kepada leluhurnya terlebih dahulu. Di bawah patung batu itu, ada singgah sana naga. Itu seluruhnya terbuat dari emas dan mempesona. Selain tahta naga, tidak ada kursi lain di Alun-Alun. Ini karena hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk duduk dalam upacara tersebut, dan itu adalah kaisar saat ini. Bahkan pewarisnya, Pangeran Cilik, harus berdiri dengan hormat sebelum upacara selesai. Di tanah di depan tahta naga, ada lapisan tikar bulu emas. Disinilah tempat para pejabat sipil dan militer, serta para markuise, berdiri. Kepala Kasim melirik ke arah patung dan singgah sana naga. Dia berjalan ke sisi Zuge Nanhua dan berkata dengan hormat, Tuan Namong, sudah waktunya. Mem. Zuge Nanhua menganggup dan menatap ke langit. Dia mengerutkan kening dan berkata, cuaca hari ini tidak terlalu bagus. Ya, rasanya akan turun hujan. Kepala Kasim mengerutkan kening. Upacara penobatan terkait dengan nasib dinasti Kin besar. Oleh karena itu, ada pepatah di Istana Kekaisaran, jika turun hujan saat upacara penobatan, itu pertanda buruk. Memikirkan hal ini. Kepala Kasim memalingkan muka dan memandang Zuge Namong. Dia berkata dengan suara rendah, Haruskah kita mengubah tanggal dan mengadakan upacara saat cuaca lebih baik? Ubah tanggalnya. Zuge Namong mengerutkan kening dan berkata, Berita telah dirilis. Jika kita mengubah tanggalnya sekarang, menurut saya itu tidak pantas. Kepala Kasim berkata dengan cemas, tetapi cuacanya sepertinya akan turun hujan. Zuge Nanhua melihat ke langit lagi dan melihat awan gelap melonjak di langit. Cuacanya bagus kemarin. Kenapa hari ini jadi seperti ini? Zuge Nanhua sangat marah. Dia memalingkan wajahnya dan berkata kepada Kepala Kasim, Kamu diam saja di sini dan lihatlah. Aku akan bertanya pada guru besar. Oke. Kepala Kasim mengangguk. Zuge Nanhua segera membuka portal dan mendarat di depan halaman Grandmaster. Dia berkata, Ada yang ingin saya tanyakan kepada Grandmaster. Masuk. Suara Grandmaster terdengar dari loteng. Zuge Nanhua memasuki halaman dan berjalan ke depan loteng. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Grandmaster duduk sendirian di dekat meja teh, menatap kehampaan di depannya. Ada sedikit antisipasi, kegembiraan, dan kegugupan di wajahnya. Suge Nanhua memasuki aula dan menutup pintu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Nanhua memberi salam kepada Grandmaster. Grandmaster adalah putra Suge Wu Ho pertama. Oleh karena itu, secara pribadi, Suge Nanhua, Suge Wu Ho, dan yang lainnya memanggilnya dengan hormat sebagai Grandmaster atau Grandmaster Yun. Namun, Grandmaster sepertinya tidak mendengarnya. Dia masih menatap kehampaan di depannya. Suge Nanhua melihat kehampaan dengan ragu. Tidak ada apapun di sana. Tiba-tiba, dia memandang ke arah Grandmaster dan berkata sambil tersenyum, Grandmaster pasti sangat bersemangat saat ini. Sang Grandmaster akhirnya membuang muka dan berkata, setelah menunggu bertahun-tahun, hari ini akhirnya tiba. Tentu saja, saya bersemangat, tetapi di saat yang sama, saya sedikit ragu. Ragu-ragu. Suge Nanhua tertegun dan bertanya dengan bingung, apa yang dikhawatirkan oleh Grandmaster. Grandmaster menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Singkatnya, saya tidak bisa tenang. Ini karena Grandmaster telah menunggu terlalu lama. Ketika momen ini benar-benar tiba, rasanya terlalu tidak nyata. Suge Nanhua berkata sambil tersenyum. Ya, 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 itulah perasaannya. Sangat tidak nyata, seperti mimpi. Grandmaster menganggup berulang kali. Tuan Besar, kamu tidak perlu khawatir. Dengan adanya Kaisar Hong, pangeran kecil yang mewarisi tahta adalah hal yang pasti. Tidak akan ada perubahan apapun, dan tidak akan berubah karena siapapun. Suge Nanhua menghibur. Mendengar ini, Grandmaster menjadi tenang dan bertanya, bagaimana pengaturannya. Sudah selesai, tapi sekarang ada masalah. Suge Nanhua mengerutkan kening. Apa masalahnya? Tanya Sang Grandmaster. Suge Nanhua berkata, Grandmaster, kamu harus keluar dan melihat sendiri. Grandmaster memandangnya dengan curiga, bangkit dan membuka pintu. Dia berdiri di depan hamparan bunga dan mengamati sekeliling. Tapi segera, dia memperhatikan situasi di langit. Bukankah cuacanya cukup bagus kemarin? Grandmaster segera mengerutkan kening dan melihat ke arah Suge Nanhua yang mengikutinya keluar dan berkata. Suge Nanhua berkata sambil tersenyum pahit, saya hanya bisa mengatakan bahwa cuaca tidak dapat diprediksi. Baru saja, kepala kasih menyarankan untuk mengubah tanggal. Grandmaster, bagaimana menurut Anda? Segala sesuatunya akan berubah jika kita menundanya. Kita tidak bisa mengubahnya. Grandmaster bahkan tidak berpikir dan langsung menggelengkan kepalanya. Tetapi, kata Suge Nanhua, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Tetapi saya benar-benar tidak percaya bahwa ini adalah pertanda buruk. 1378 Leluhur tua, terkadang kamu tidak bisa mengabaikan keberuntungan begitu saja. Suge Nanhua mengerutkan kening. Guru besar itu mengangguk. Kamu benar, tapi katakan padaku, siapa yang akan mewarisi tahta kali ini? Pangeran Cilik, apakah kamu perlu bertanya? Suge Nanhua tertegun dan memandang guru besar dengan bingung. Itu benar. Pangeran Ciliklah yang akan mewarisi tahta. Meskipun itu pertanda buruk, itu urusan Pangeran Cilik. Apa hubungannya dengan kita? Lagi pula, pertanda buruk ini hanya tersebar di dalam istana Kekaisaran. Orang luar tidak mengetahuinya. Bahkan jika hujan benar-benar turun, itu tidak akan menimbulkan banyak keributan. Sang guru besar mencibir. Itu benar. Suge Nanhua mengangguk menyadari. Guru besar tersenyum. Mungkin kitalah yang membawa pertanda buruk ini. Kami. Suge Nanhua tercengang. Itu benar. Karena kami ingin merebut tahta dari Pangeran Cilik, pertanda buruk telah muncul. Ini adalah peringatan dari surga kepada Pangeran Cilik. Namun, Pangeran Cilik hanyalah seorang anak nakal sekarang. Dia tidak tahu apa-apa dan tidak memahami hal ini sama sekali. Kata guru besar. Suge Nanhua merenung sejenak dan menatap ke langit. Dia tersenyum. Leluhur tua, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Setelah mengatakan itu, Suge Nanhua berkata dengan cemas. Namun, jika benar-benar hujan, Kaisar Hong mungkin akan memberikan perintah untuk membatalkan upacaranya. Oleh karena itu, kami harus menyelesaikan upacaranya secepatnya. Pergi ke Alun-Alun dulu dan jaga ketertiban. Orang tua ini akan pergi mencari permaisuri surgawi sekarang dan menjelaskan semuanya dengan jelas padanya. Jangan sampai dia membuat kesalahan pada orang tua ini. Kata guru besar. Ya. Suge Nanhua menjawab dengan hormat dan membuka portal. Dia berbalik dan masuk. Tanda buruk. Kamu benar-benar menciptakan masalah yang merepotkan bagiku di saat yang begitu penting. Astaga, apakah kamu mempermainkanku? Namun, meskipun kamu adalah Tuhan, aku tidak akan berkompromi. Grand Tutor memandang ke langit yang berkabut dan tersenyum dingin. Kemudian, dia naik ke langit dan menghilang secepat kilat. Sekitar setengah jam berlalu. Berdengung. Qin Fei yang menerima pesan dari Yan Wei. Semua pejabat sipil dan militer telah tiba di Alun-Alun. Semua pengikut juga telah tiba. Upacara akbar akan segera dimulai. Qin Fei yang akhirnya menarik lengannya, menutup bukunya, dan meninggalkan kastil. Di Alun-Alun, berbagai penguasa feodal serta pejabat sipil dan militer berkumpul di tengah Alun-Alun, saling berbisik. Lingkungan sekitar Alun-Alun juga sangat bising. Ratusan pejabat sipil dan militer telah tiba. Tampaknya berita turun tahta yang mulia benar adanya. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Pangeran Cilik masih sangat muda. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih. Bagaimana yang mulia bisa yakin dan menyerahkan tahta kepadanya? Bahkan jika dia tidak mau mempedulikan urusan duniawi, apakah dia harus menunggu sampai Pangeran Cilik besar nanti? Ya, saya ingin tahu apa yang dipikirkan yang mulia. Orang-orang tidak dapat memahaminya. Jangan lupa bahwa masih ada seseorang di ibu kota kekaisaran. Siapa? Qin Feiyang. Begitu mereka mendengar nama Qin Feiyang, semua orang langsung terdiam, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Saat itu, Qin Feiyang pasti telah membunuh para pangeran untuk tahta. Karena begitu para pangeran meninggal, dia akan menjadi satu-satunya pewaris. Tidak ada yang bisa menandinginya. Masuk akal, meskipun dia diusir dari istana kekaisaran, dia tetaplah darah dan daging kaisar. Jika kaisar tidak memiliki anak, dia pasti akan dipertimbangkan ketika dia turun tahta. Namun, dia masih tertinggal satu langkah. Kaisar dan Permaisuri melahirkan Ryuko yang lain. Bisa dikatakan, pangeran Cilik terlalu lemah. Dengan kemampuan Qin Feiyang, akan sangat mudah baginya untuk menghadapinya. Saya pikir pasti akan ada adegan saudara saling membunuh hari ini. Saat orang-orang sedang berdiskusi, tiga sosok tiba-tiba muncul di langit di atas alun-alun. Pangeran Hautian, Permaisuri, dan pengajar negara telah tiba. Kepala Kasim berteriak keras. Alun-alun segera menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang ketiga orang itu. Saat ini, ketiga orang itu berpakaian sangat formal. Pengajar negara mengenakan mahkota emas dan jubah emas pucat. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tangannya di belakang punggung. Wajahnya serius dan dia tampak luar biasa. Permaisuri juga mengenakan jubah Phoenix, mahkota Phoenix, dan awan Phoenix di bahunya, menunjukkan aura mewah. Pangeran Cilik mengenakan jubah emas dengan sulaman naga emas bercakar empat di atasnya. Itu sangat jelas. Namun, bagaimanapun, Pangeran Cilik masih muda. Melihat para pejabat sipil dan militer, berbagai pengikut, dan orang-orang yang berkumpul di sekitar, ada sedikit kepanikan di wajah kecilnya yang tidak bisa disembunyikan. Salam, Yang Mulia. Salam, Permaisuri. Salam, Pembimbing Negara. Zuge Nanhua dan Zuge Wuhou saling berpandangan dan keduanya berlutut untuk bersujud. Melihat ini, Wuhou lainnya, pejabat sipil dan militer, serta masyarakat sekitar, segera berlutut. Kita harus tahu. Saat ini, setidaknya ada 8 juta orang berkumpul di distrik pertama. Dengan begitu banyak orang yang berbicara pada saat yang sama, adegan seperti apa itu? Suara-suara itu saling terkait satu sama lain dan membubung ke langit, mengguncang surga. Pembimbing negara dan Permaisuri menikmati perasaan dipuja oleh rakyat dan menjadi tinggi serta perkasa. Namun Pangeran Cilik bingung. Ketika Permaisuri menyadari situasi Pangeran Cilik, dia berbisik, Hao Tian, biarkan mereka bangkit. Oh. Pangeran Cilik menganggup dan mengulurkan tangan kecilnya, semuanya, silakan bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Semua orang membungkuk dan berdiri. Permaisuri mengangkat alisnya, berjongkop di depan Pangeran Cilik dan membantunya merapikan pakaiannya, dan berbisik, Hao Tian, apa yang kamu katakan salah? Apa yang salah? Wajah Pangeran Cilik penuh kecurigaan. Tidak peduli apakah Anda seorang Pangeran atau Kaisar, Anda tidak bisa mengucapkan kata, tolong, kepada pejabat sipil dan militer, atau rakyat kekaisaran. Karena ini akan membuatmu kehilangan martabatmu, mengerti. Permaisuri surgawi menasihati dengan sungguh-sungguh. Pangeran Cilik menganggupkan kepalanya seolah dia tidak mengerti. Pengajar negara di sampingnya diam-diam mencibir. Pangeran Cilik masih sangat muda, bagaimana dia bisa memahami hal-hal ini? Batuk. Pengajar negara terbatuk dan berkata, Permaisuri, semuanya menunggu, turunkan Pangeran Cilik dulu. Oke. Permaisuri menganggup, meraih tangan Pangeran Cilik, dan mendarat di depan tahta naga. Pengajar negara juga mendarat di samping, melirik para pejabat dan orang-orang di sekitar, dan tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia menganggup kepada kepala Kasim. Kepala Kasim mengerti, melihat ke depan, dan berkata dengan lantang, upacara dimulai. Semua orang segera terdiam. Alun-alun itu senyap seperti abu. Para pejabat sipil dan militer, serta para markuise, juga dibagi menjadi dua kubu, berdiri rapi di kedua sisi tahta naga. Bawakan air suci. Kepala Kasim berteriak lagi. Langsung. Dua pelayan istana berjalan ke alun-alun. Salah satu pelayan istana memegang baskom emas yang setengah berisi air, dan saat dia berjalan, dia menciptakan lapisan gelombang. Pelayan istana lainnya sedang memegang nampan emas, dan di atasnya ada handuk yang terlipat rapi. Kekosongan. Lu Xingchen berdiri di benda dewa luar angkasa, memandangi Pangeran Cilik, Permaisuri, dan pengajar negara di gambar, matanya berkedip-kedip. Mu Qing melihat ke baskom emas di tangan pelayan istana dan bertanya dengan bingung, Tuanku, air suci apa ini? Lu Xingchen tertegun dan menggoda, jika saya mengatakan bahwa itu dapat menghidupkan kembali orang mati, apakah Anda percaya? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa disebut air suci? Kata Mu Qing. Lu Xingchen terdiam sesaat, dan menggelengkan kepalanya, air suci hanyalah embun yang terkumpul di pagi hari. Eh! Mu Qing tampak tercengang. Inikah yang disebut air suci? Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata-kata. Mengapa Kinfei yang belum datang? Lu Xingchen melihat gambar itu lagi dan bergumam. Mu Qing berkata dengan nada menghina, apakah kamu tidak mengenal bajingan ini? Dia pasti akan menunggu sampai akhir dan tampil sebagai final. Lu Xingchen tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan bergumam, saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan kali ini. Tidak mungkin itu sesuatu yang bagus. Mu Qing mendengus dingin. Dia punya banyak pendapat tentang Kinfei yang sekarang. Di luar, kedua pelayan istana berjalan mendekati Pangeran Cilik dan membungkuk. Salam, Yang Mulia. Silakan. Pangeran Cilik hendak berkata, tolong, lagi. Tetapi ketika dia melihat mata permaisuri, dia sedikit menciutkan lehernya dan segera mengubah kata-katanya. Bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Keduanya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Tapi mereka tidak bangkit. Sebaliknya, mereka berlutut di tanah dan menyerahkan baskom emas serta handuk kepada Pangeran Cilik. Ini. Pangeran Cilik memandangi baskom emas dan handuk dengan curiga, mengangkat kepala kecilnya, memandang permaisuri, dan bertanya, Ibu, apa yang harus saya lakukan? Cuci tangan Anda. Kalau begitu gunakan handuk untuk menyeka air dari tanganmu. Ini adalah langkah penting untuk memuja leluhur. Permaisuri berbisik. Jadi begitu. Pangeran Cilik tersenyum dan segera mengangkat kedua tangan kecilnya dan memasukkannya ke dalam baskom emas. Kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Pangeran Cilik tiba-tiba menjadi lucu dan bermain air di depan semua orang. Dia bersenang-senang. Bagaimanapun, dia masih anak-anak dan masih memiliki kepolosan seperti seorang anak kecil. Namun wajah pengajar negara berangsur-angsur menjadi gelap ketika dia melihat pemandangan ini. Melihat perubahan pada wajah pembimbing negara, Permaisuri segera berjongkok, mengambil handuk di atas nampan, dan berbisik, Tianer, sekarang bukan waktunya bermain. Angkat tanganmu. Pangeran Cilik mengatupkan bibirnya, mengangkat tangan kecilnya, dan meletakkannya di depan Permaisuri. Permaisuri segera menggunakan handuk itu untuk menyeka air dari tangan Pangeran Cilik, lalu meletakkan kembali handuk itu di atas nampan, dan melambaikan tangannya, kau boleh pergi. Ya. Kedua pelayan istana menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk meninggalkan alun-alun dengan cepat. Kepala Kasim melirik ke wajah pengajar negara dan langsung berteriak, bakar dupa dan sembahlah leluhur. Sebelum suaranya menghilang, pelayan istana lainnya berjalan ke alun-alun dengan nampan indah di tangannya, di atasnya terdapat tiga batang dupa setebal jari dan sebuah lilin. Ketika pelayan istana menghampiri Pangeran Cilik dengan nampan di tangannya, wajah Pangeran Cilik kembali dipenuhi kecurigaan. Pengajar negara sangat tidak sabar, dan berkata kepada Kaisar melalui telepati, anak ini tidak tahu apa-apa. Buang-buang waktu saja, bawalah dia untuk membakar dupa dan menyembah leluhur. Oke. Permaisuri menjawab secara diam-diam, lalu mengambil tiga batang dupa dan menyalakannya di atas lilin. Segera, asap hijau mengepul. Kemudian, Permaisuri menarik Pangeran Cilik ke patung mendiang Kaisar, lalu berlutut dan bersujud sembilan kali. Saat ini, para pejabat sipil dan militer, Zuge Liang, dan masyarakat sekitarnya juga bersujud kepada patung tersebut. 1379. Tapi ada perbedaannya. Di hati orang lain, mereka semua menghormati 120 persen patung mendiang Kaisar. Karena tanpa mendiang Kaisar, tidak akan ada kekaisaran Kin besar saat ini. Tanpa kekaisaran Kin besar, tidak akan ada mereka. Jadi, orang-orang tidak hanya berterima kasih kepada mendiang Kaisar, tetapi juga berterima kasih. Tapi pengajar kekaisaran dan orang-orang dari keluarga Zuge penuh dengan cemohan. Jadi bagaimana jika mendiang Kaisar itu kuat? Bukankah kerajaan Kin besar sekarang berada di tangan keluarga Zuge mereka? Bahkan dalam waktu dekat, Kin besar akan mengubah nama belakangnya menjadi Zuge. Bahkan, mereka juga sangat berterima kasih kepada mendiang Kaisar. Karena, jika mendiang Kaisar tidak menggulingkan kekaisaran Tianyang dan mendirikan kekaisaran Kin besar, keluarga Zuge mereka tidak akan seperti sekarang ini. Tentu saja. Rasa terima kasih mereka diwarnai dengan sarkasme. Sesaat kemudian, upacara pembakaran dupa dan pemujaan kepada leluhur akhirnya selesai. Permaisuri menarik pangeran cilik dan berjalan ke sisi pengajar kekaisaran. Para pejabat dan masyarakat pun bangkit silih berganti. Pengajar kekaisaran memandang kepala Kasim dan berkata, baca dekret kekaisaran. Kepala Kasim menganggup dan mengeluarkan dekret kekaisaran dari Tas Kiankun miliknya. Dekret kekaisaran ini secara alami telah dipersiapkan sebelumnya oleh pengajar kekaisaran dan Kaisar Hong, dan bahkan dicap dengan segel giyok kekaisaran. Melihat kepala Kasim mengeluarkan dekret kekaisaran, orang-orang yang hadir kembali berlutut di tanah. Kali ini, Permaisuri dan pangeran cilik juga berlutut. Yang mulia telah memutuskan. Kepala Kasim membuka dekret kekaisaran dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Isinya mirip dengan dekret tulisan tangan di tangan Qin Fei Yang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dekret tulisan tangan menginginkan Qin Fei Yang menggantikan guru kekaisaran dan membantu pangeran cilik. Dan dalam dekret kekaisaran, pengajar kekaisaran tetap membantu pangeran cilik dalam menangani urusan kenegaraan. Setelah membacanya, kepala Kasim memandang ke arah pangeran cilik dan pengajar istana dan berkata, Yang mulia, pengajar istana, terimalah titah ini. Subjek ini berterima kasih kepada Yang Mulia atas kepercayaan Anda. Subjek ini bersumpah di sini bahwa saya tidak akan mengecewakan Yang Mulia dan membantu Yang Mulia dengan baik. Demikin besar, demi rakyat, saya akan melakukan yang terbaik sampai saya mati. Pengajar kekaisaran bersujud di depan kepala Kasim dan berteriak dengan benar, wajahnya penuh rasa terima kasih. Anak ini berterima kasih pada ayah. Atas isyarat permaisuri, pangeran cilik juga berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Kemudian, dia menerima dekret kekaisaran dari kepala Kasim. Kepala Kasim mengeluarkan segel giok kekaisaran dan memandang pangeran cilik. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia, mohon terima imperial jade seal. Saat ini, pengajar negara sangat bersemangat. Selama pangeran cilik menerima segel giok kekaisaran, dia akan menjadi kaisar sejati kekaisaran kin besar. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Permaisuri juga sama bersemangatnya. Status seorang ibu bergantung pada putranya. Sekarang setelah pangeran cilik menjadi kaisar, statusnya di istana kekaisaran tentu saja akan meningkat juga. Tunggu. Namun saat pangeran cilik berdiri dan hendak mengambil segel giok kekaisaran, sebuah suara dingin terdengar. Hem. Semua orang sedikit terkejut dan segera melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah Markis of Sao. Baik mata guru kerajaan maupun janda permaisuri berkilat penuh permusuhan. Kepala Kasim bertanya, apakah Markis Sao keberatan? Tentu saja, saya tidak berani menolaknya. Namun, saya tidak mengerti mengapa Yang Mulia tidak menghadiri upacara penting seperti itu secara langsung. Kata Markis Sao. Jadi, ini tentang itu. Kepala Kasim menyadari dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia tahu bahwa seseorang akan menanyakan hal ini, jadi dia secara khusus menginstruksikan saya untuk memberi tahu semua orang bahwa dia saat ini sedang dalam pengasingan dan tidak ingin diganggu. Markis Sao bertanya, apakah pengasingan lebih penting daripada upacara penobatan? Tatapan Kepala Kasim berubah sedikit dingin ketika dia berkata, bagaimana kita, manusia biasa, bisa menebak pikiran yang mulia. Oleh karena itu, Markis Sao, mohon jangan menimbulkan masalah lagi di depan umum dan mempengaruhi kemajuan upacara. Wajah Markis Sao menjadi gelap ketika dia berlutut di tanah dan berkata, saya tidak menimbulkan masalah apapun. Saya hanya menyuarakan keraguan di hati saya. Jika saya telah menyinggung kekuatan naga, saya bersedia menerima hukumannya. Kepala Kasim tersenyum dan berkata, Markis Sao prihatin dengan Yang Mulia. Yang Mulia pasti akan sangat bersyukur ketika mengetahui hal ini. Mohon segera bangun. Markis Sao mengerutkan kening saat dia berdiri dan mundur ke samping. Dia sangat ingin bertemu Kaisar, tetapi berdasarkan situasi saat ini, itu tidak mungkin. Kepala Kasim juga diam-diam menghela nafas lega. Dia mengamati pejabat sipil dan militer serta berbagai Markis dan bertanya, apakah ada orang lain yang keberatan? Tidak. Markis Suge adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya. Yang lain saling memandang dan menggelengkan kepala juga. Kepala Kasim mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan menatap Pangeran Cilik. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia, mohon terima imperial jade seal. Baiklah. Pangeran Cilik menganggup dan mengangkat tangannya. Kepala Kasim segera meletakkan segel giyok ke Kaisaran di tangan Pangeran Cilik. Subjek ini menyapa Yang Mulia. Mengikuti dengan cermat. Kepala Kasim adalah orang pertama yang berlutut di depan Pangeran Cilik dan berseru dengan hormat. Salam, Yang Mulia. Para pejabat berlutut sekali lagi. Penasihat ke Kaisaran juga membungkuh, tapi tangannya terkepal erat. Dia sangat bersemangat. Yang Mulia. Silakan naik ke Singgasana Naga. Kepala Kasim. Pangeran Cilik mengangkat kepalanya dan memandang Singgasana Naga sebelum melompat ke arahnya. Permaisuri buru-buru meraih Pangeran Cilik dan berkata dengan suara rendah, Tianer, sekarang kamu adalah Kaisar, kamu tidak bisa seperti ini lagi. Kamu harus dewasa dan serius. Sungguh merepotkan. Pangeran Cilik bergumam dengan ketidakpuasan saat dia membiarkan Permaisuri menariknya ke depan Singgasana Naga. Dia berbalik dan duduk di atasnya, tidak senang. Namun, kedua tangan kecil itu tidak berhenti. Mereka bersentuhan di sana-sini, tidak bisa tenang. Pada akhirnya, dia masih anak-anak. Sulit baginya untuk menjadi dewasa dan mantap seperti orang dewasa. Penasihat Kekaisaran mengerutkan kening dan memandang ke arah Permaisuri. Dia mengirimkan transmisi suara, ini tidak pantas. Cepat bawa dia, jangan biarkan dia bergerak. Baiklah. Permaisuri menganggup dan menggendong Pangeran Cilik. Dia duduk di Singgasana Naga dan memegang tangan Pangeran Cilik dengan kedua tangannya. Dia berbisik, Tianer, semuanya perhatikan. Dengarkan ibumu dan jangan bergerak. Pangeran Cilik cemberut dan wajah kecilnya dipenuhi ketidaksenangan. Penasihat Kekaisaran melirik Pangeran Cilik dan berjalan ke sisi Singgasana Naga. Dia memandang para pejabat dan kilatan dingin muncul di mata lamanya. Yang mulia masih muda dan masih banyak hal yang belum diketahuinya. Oleh karena itu, saya berharap semua orang dapat membantu Yang Mulia dengan sekuat tenaga mulai sekarang untuk mengelola istana dengan baik dan mengupayakan kesejahteraan rakyat. Ya, penasihat Kekaisaran. Para pejabat sipil dan militer serta Markuise semuanya bersorak. Tentu saja. Jika aku mengetahui seseorang mempermainkanku di belakangku, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Kata penasihat Kekaisaran lagi. Mata Yang Mulia bergetar dan dia berkata tidak. Penasihat Kekaisaran sungguh mengesankan. Tapi kemudian, tiba-tiba terdengar tawa samar. Hem. Penasihat Kekaisaran mengangkat alisnya dan mengamati kekosongan di alun-alun. Dia benar-benar datang. Rombongan pejabat dan masa di sekitarnya mau tidak mau merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengar suara ini. Mereka buru-buru melihat kehampaan. Karena suara ini terlalu familiar bagi semua orang. Itu adalah Qin Fei Yang. Di bawah pandangan semua orang, seorang pemuda berpakaian putih muncul dari udara di bawah patung kaisar yang meninggal. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Semua orang melihat punggung Qin Fei Yang dan pupil mereka mengerut. Alis penasihat Kekaisaran juga berkerut. Tapi ada satu orang yang sangat gembira saat melihat Qin Fei Yang muncul. Itu adalah Pangeran Cilik. Saudara laki-laki. Pangeran Cilik berteriak kaget dan melepaskan diri dari pelukan Permaisuri dan berlari menuju Qin Fei Yang. Melihat ini, penasihat Kekaisaran buru-buru menangkap Pangeran Cilik dan mengirimnya kembali ke Permaisuri. Dia berkata melalui transmisi suara, jika kamu tidak mengawasinya dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tubuh Permaisuri bergetar dan dia buru-buru memeluk Pangeran Cilik dan berbisik. Tianer, aku mohon, tolong jangan bergerak sekarang, oke? Tidak, aku hanya ingin mencari adikku. Pangeran Cilik tampak polos. Kamu boleh memperlakukan dia sebagai saudaramu, tapi dia mungkin tidak memperlakukanmu sebagai saudaranya. Jangan konyol, oke? Mungkin dia di sini untuk mencuri tahta Raja Bela diri darimu. Permaisuri berkata dengan cemas. Benar-benar. Itu hebat. Lagi pula, aku tidak suka menjadi kaisar. Ini jelas tidak menyenangkan, jadi aku akan membiarkan adikku menjadi kaisar. Pangeran Cilik sangat gembira. Mendengar ini, Permaisuri, penasihat kekaisaran, pejabat sipil dan militer di bawah, serta para markis semuanya mengubah ekspresi mereka. Pangeran Cilik tidak peduli sama sekali. Dia menatap Permaisuri dan berkata dengan genit, Ibu, bisakah ibu membiarkan adikku menjadi kaisar? Penasihat kekaisaran tiba-tiba menolet dan menatap Pangeran Cilik seperti ular berbisa, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Pangeran Cilik bertubuh kecil dan tidak peduli sama sekali. Namun, wajah Permaisuri langsung pucat. Dia buru-buru menutup mulut Pangeran Cilik dan memohon, Leluhur kecilku, bisakah kamu berhenti bicara? Pangeran Cilik tampak bersalah. Qin Fei yang sepertinya tidak menyadari semua ini. Sejak dia muncul, dia memandangi patung leluhurnya dalam diam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Qin Fei yang tiba-tiba berlutut di tanah dan membungkuk hormat kepada patung leluhurnya. Leluhur, jangan khawatir. Kekaisaran Qin besar tidak akan pernah direbut karena aku di sini. Setelah bergumam di dalam hatinya, Qin Fei yang berdiri dan menghadap penasihat kekaisaran dan yang lainnya. Penasihat kekaisaran mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei yang melirik Pangeran Cilik dan tersenyum pada penasihat kekaisaran. Sebagai saudaranya, bagaimana mungkin saya tidak memberi selamat atas kenaikannya? Mengucapkan selamat. Semua orang saling memandang. Mungkin tidak sesederhana itu. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Penasihat kekaisaran berkata dengan suara yang dalam, karena anda di sini untuk memberi selamat, mengapa anda datang terlambat? Apakah kamu tidak tahu? Karakter utama biasanya muncul terakhir. Qin Fei yang terkekeh. Permaisuri berkata dengan marah, Qin Fei yang, jangan sombong. Tokoh utama hari ini adalah anakku. Itu benar. Hari ini adalah hari kenaikan yang mulia haotian, tetapi anda mengatakan bahwa anda adalah karakter utama. Bolehkah saya bertanya apa niat anda? Suge Wu Hou juga berteriak. Qin Fei yang melirik Permaisuri dan Suge Wu Hou, dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Dia berkata, kalian berdua memang teman dekat. Bahkan kata-kata kalian sangat diam-diam. Kata teman dekat sangat ditekankan. Saat mereka berdua mendengar ini, sedikit kepanikan langsung muncul di wajah mereka. Mungkinkah kecil ini sudah tahu tentang masalah mereka? Penasihat kekaisaran tanpa terasa mengangkat alisnya dan menatap Qin Fei yang, karena kamu di sini untuk memberi selamat, kamu seharusnya sudah menyiapkan hadiah, kan? Tentu saja. Dan ada lebih dari satu hadiah. Qin Fei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum. Penasihat kekaisaran berkata, kalau begitu tolong sampaikan. Jangan khawatir. Sebelum memberikan hadiah, masih ada yang harus aku tangani. Qin Fei yang tersenyum tipis dan perlahan berjalan menuju pangeran cilik. Qin Fei yang, yang mulia hautian sekarang adalah kaisar Qin besar. Sebaiknya Anda tidak bertindak sembarangan. 1380. Grand Tutor dan para menteri yang hadir juga menjadi gugup. Jika itu orang lain, mereka tidak akan peduli. Tapi Qin Fei yang, yang di kekaisaran Qin besar tidak tahu bahwa dia adalah raja yang melanggar hukum. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Qin Fei yang berhenti di depan kepala Kasim. Dia memandang kepala Kasim dan berkata dengan lemah, minggir. Kepala Kasim menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang menyeringai dan bertanya, apakah kamu yakin tidak ingin minggir? Kepala Kasim langsung merasakan rasa takut yang tidak dapat diatasi. Dia dengan cepat mundur ke samping. Ini sepenuhnya berdasarkan naluri. Guru besar menatap Qin Fei yang. Telapak tangannya bersinar dengan kekuatan dewa palsu. Tanpa keraguan. Jika Qin Fei yang berani menyakiti pangeran cilik, dia akan segera menyerang. Qin Fei yang berjalan di depan pangeran cilik dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Yang Mulia, silakan turun. Pangeran cilik cemberut dan berkata, Saudaraku, mengapa Anda juga memanggil saya Yang Mulia? Saya tidak ingin menjadi Kaisar. Mengapa kamu tidak melakukannya? Tianer. Permaisuri memarahi. Qin Fei yang tersenyum tipis. Jika saya ingin menjadi Kaisar, saya pasti sudah lama duduk di Singgah Sananaga. Mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Pangeran cilik memandang Permaisuri dengan bangga. Begini, Ibu, bukan saja aku tidak ingin menjadi Kaisar, bahkan saudaraku pun tidak ingin menjadi Kaisar. Permaisuri berbisik, dia berbohong padamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mengapa kakak berbohong padaku? Pangeran cilik menggelengkan kepalanya. Permaisuri menatap Qin Fei yang dengan waspada. Tianer, kamu masih muda. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Qin Fei yang bercanda. Aku memang membunuh tanpa berkedip, tapi aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Mata Permaisuri sedikit bergetar. Ini bukan pertama kalinya Qin Fei yang memberi isyarat. Qin Fei yang memandang pangeran cilik dan tersenyum. Turun. Oke. Pangeran cilik menganggup dan melompat turun dari tubuh Permaisuri surgawi. Imperial Preceptor buru-buru melangkah maju dan melindungi pangeran cilik di belakangnya. Saat pembimbing negara melindungi pangeran cilik, mata Qin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia maju selangkah dan mengangkat lengannya secepat kilat untuk meraih leher Permaisuri surgawi. Wajah cantik Permaisuri surgawi langsung berubah pucat. Pengajar negara, kepala Kasim, dan para menteri lainnya semuanya tercengang. Mereka selalu berpikir bahwa target Qin Fei yang adalah pangeran kecil, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa itu sebenarnya adalah Permaisuri kekaisaran. Qin Fei yang, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Zuge Wu Hou sadar kembali dan segera berteriak, matanya dipenuhi niat membunuh. Hatimu sakit hanya karena ini. Qin Fei yang menggendong Permaisuri, menoleh untuk melihat Zuge Wu Hou dan menggoda. Zuge Wu Hou panik dan berpura-pura tenang, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, Permaisuri surgawi adalah ibu kandung yang mulia haotian. Jika kamu berani menyakitinya, seluruh kekaisaran Qin besar tidak akan mentolerirmu. Qin Fei yang berkata, kalau begitu beritahu saya, kapan kekaisaran Qin besar pernah mentolerir saya? Zuge Wu Hou tidak tahu harus menjawab apa. Kamu tidak akan menjawab. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Sejak saya diusir dari ibu kota kekaisaran, kekaisaran Qin besar tidak lagi mentolerir saya, Qin Fei yang. Semua orang ingin membunuh saya, semua orang ingin memukuli saya. Tapi lalu kenapa? Bukankah aku masih hidup dengan baik? Qin Fei yang berdiri dengan bangga, rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Tatapannya menyapu seluruh penonton, seolah-olah seorang raja telah turun ke dunia, seluruh tubuhnya dipenuhi aura mendominasi yang mengerikan. Tak satu pun pejabat sipil dan militer di bawah ini yang berani menatap matanya, dan mereka semua menundukkan kepala. Akhirnya, tatapan Qin Fei yang sekali lagi tertuju pada Zuge Wu Hou, dan berkata, saya mengatakan ini bukan untuk menunjukkan betapa kuatnya saya, tetapi untuk memberitahu Anda, sebelum Anda mengancam saya, yang terbaik adalah menggunakan otak Anda dan berpikir dengan hati-hati. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Tangan Zuge Wu Hou yang tersembunyi di balik lengan bajunya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal rat. Pada saat ini, pangeran cilik berlari keluar dari belakang guru istana dan memandang Qin Fei yang, kakak, mengapa kamu menyakiti ibu lagi? Apakah ibu melakukan kesalahan? Yang mulia, berhati-hatilah. Ekspresi guru kerajaan berubah, dan dia buru-buru melindungi pangeran cilik di belakangnya. Qin Fei yang melirik pangeran cilik, lalu menatap guru istana dan berkata, apakah perlu terlalu gugup? Jika saya benar-benar ingin menyakitinya, menurut Anda apakah dia masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini? Saya khawatir dia sudah menjadi mayat. Pengajar kerajaan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Qin Fei yang bergumam, senyuman cerah perlahan muncul di wajahnya, dan berkata, beberapa orang yang hidup di dunia ini hanya membuang-buang makanan. Saat dia mengatakan ini, Qin Fei yang tiba-tiba menatap permaisuri dan berkata sambil tersenyum, misalnya, kamu. Senyuman itu seperti senyuman dewa kematian. Permaisuri tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Retakan. Begitu dia selesai berbicara, di bawah tatapan kaget dari banyak orang, kelima jari Qin Fei yang menegang, dan dia benar-benar meremukan tenggorokan permaisuri. Ah! Diiringi teriakan sedih, permaisuri tewas di tempat. Ini? 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 Hehehe. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang hadir tercengang. Dia benar-benar membunuh permaisuri di depan semua orang. Surga! Apakah orang ini akan masuk surga? Beraninya dia. Permaisuri adalah ibu dari sebuah negara. Dan sekarang, dia memiliki identitas lain, ibu kandung Kaisar Langit Putih. Dari segi status, dia bahkan lebih tinggi dari guru kerajaan. Namun, Qin Fei yang benar-benar membunuhnya di depan begitu banyak orang, di depan yang mulia Kaisar Langit Putih. Orang ini terlalu sombong. Ini adalah provokasi publik. Adegan itu senyap seperti abu, dan hati semua orang bergejolak. Qin Fei yang, kamu kasar. Setelah guru kerajaan sadar kembali, dia segera berteriak, mata lamanya dipenuhi amarah. Adapun pangeran kecil, dia sangat ketakutan. Qin Fei yang melirik guru ke Kaisaran dengan acuh-ta'acuh, melambaikan tangannya, dan membuang permaisuri seolah-olah dia adalah sampah. Tidak ada yang tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, tapi dengan keras, permaisuri jatuh tepat di depan Suge Wuhou. Suge Wuhou segera gemetar dan sadar kembali. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat permaisuri berwajah pucat, yang meninggal dengan mata terbuka lebar, dan kesedihan yang tak terselesaikan muncul di wajahnya. Namun, di balik kesedihan itu, ada juga niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia secara naluriah mengulurkan tangan, ingin menyentuh wajah permaisuri. Kamu berani. Tapi pada saat ini, teriakan marah meledak di benak Suge Wuhou seperti sambaran petir. Tubuh dan pikiran Suge Wuhou bergetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah guru kerajaan. Pengajar kerajaan mengirimkan transmisi suara, meskipun dia adalah wanita yang paling kamu cintai, saat ini, lebih baik kamu singkirkan emosimu. Ya. Suge Wuhou diam-diam menjawab, melihat mayat permaisuri, kesedihan di wajahnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Kamu cukup pandai bertahan. Kinfe yang memandang Suge Wuhou dengan heran, lalu menatap pangeran kecil. Telah menemukan. Di mata pangeran kecil, sudah ada sedikit kebencian terhadapnya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, anak ini membunuh permaisuri di depan semua orang, menyebabkan manusia dan dewa menjadi marah. Jika kita tidak membunuhnya, dimanakah keadilan? Kinfe yang mengangkat kepalanya untuk melihat. Ternyata Qian Wu Markis sedang mengipasi api. Benar. Dia terlalu sombong. Jika kita tidak melakukan apa-apa, aku tidak tahu hal tidak berperasaan apa yang akan dia lakukan. Yang mulia Hautian, mohon keluarkan keputusan ini. Tangkap Kinfe yang, lempar dia ke penjara ilahi, dan pilih hari untuk memenggal kepalanya. Semua pejabat sipil dan militer meraung marah. Tapi pangeran kecil menutup telinga terhadap mereka, dan hanya menatap Kinfe yang dalam diam. Kepala Kasim memandang Kinfe yang dengan ketakutan, berlari ke sisi guru kekaisaran, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Guru Kekaisaran, Yang mulia Hautian ketakutan, saya sarankan agar kita segera mengirimnya kembali ke istana kekaisaran. Pengajar istana menoleh ke arah pangeran kecil dan mengangguk, kirim dia kembali, hibur dia dengan baik, dan bawa juga jenazah permaisuri. Ya. Kepala Kasim mengangguk. Tapi saat ini, Kinfe yang memandang Kepala Kasim dan Guru Kekaisaran, dan tertawa, Apa yang terburu-buru? Saya masih memiliki hadiah ucapan selamat yang belum saya berikan. Guru Kekaisaran memandang Kinfe yang dengan sinis dan berkata, Jangan khawatirkan dia, bawa yang mulia kembali. Kepala Kasim buru-buru membuka pintu teleportasi. Guru kerajaan sangat mendominasi. Kinfe yang bertepuk tangan dan tertawa. Tetapi, sebelum saya memberikan hadiah ucapan selamat, tidak ada yang boleh pergi. Kintua, keluar. Saat suara Kinfe yang turun, Kintua dan komandan tentara Kirin bergegas keluar dari kerumunan dan mendarat di samping Kinfe yang seperti kilat. Murid guru kerajaan tiba-tiba menyusut. Melihat Kintua telah tiba, kepala Kasim tidak berani bergerak. Kintua melirik ke arah guru Kekaisaran dan yang lainnya, dan berkata, Bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Dia dan komandan pasukan Kirin sudah lama tiba, jadi mereka sudah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Mereka tidak pernah mengira bahwa Kinfe yang benar-benar akan membunuh permaisuri di depan semua orang. Kamu akan mengerti di masa depan. Kinfe yang diam-diam berkata, lalu melihat para menteri dan markis di bawah, dan berteriak, Kalian semua, tutup mulut. Semua orang langsung terdiam, mata mereka dipenuhi ketakutan. Jadi anak ini memiliki Kintua dan komandan tentara Kirin di belakangnya, tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Kinfe yang mengangguk puas, lalu memandang Pangeran Cilik dan tersenyum, Yang Mulia, silakan duduk di singgah sana naga. Pengajar istana dengan marah berkata, Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah itu, dia mengirimkan transmisi suara lainnya, Jangan lupa bahwa kamu berjanji untuk membantuku, untuk membantu Pangeran Cilik naik tahta. Kinfe yang tertawa diam-diam, dan berkata, Bukankah Pangeran Cilik sudah naik tahta? Pengajar kerajaan diam-diam berkata, Lalu mengapa kamu menyebabkan semua masalah ini sekarang? Kinfe yang berkata, Jangan cemas, Kamu akan tahu nanti. Wajah pengajar istana Muram, dia secara pribadi menggendong Pangeran Cilik dan berjalan menuju tahta naga. Kinfe yang berkata dengan acu-ta'acu, Jangan main-main, Tahta naga bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Pengajar kerajaan bersiap untuk melakukan apa yang dilakukan permaisuri sebelumnya, duduk di singgah sana naga dan menggendong Pangeran Cilik. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Kinfe yang, ekspresinya membeku. Jangan khawatir, Aku tahu apa yang aku lakukan. Guru kekaisaran mendengus dingin dan menempatkan Pangeran Cilik di singgah sana naga, lalu berdiri di samping Pangeran Cilik, memandang Kinfe yang dan dua lainnya dengan waspada. Dan saat ini, Pangeran Cilik tidak lagi semeriah dulu, duduk dengan patuh di singgah sana naga. Namun jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa kebencian di wajah mudanya semakin kuat. Kinfe yang secara alami menyadarinya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebelum dia memutuskan untuk membunuh Permaisuri, dia sudah mengira Pangeran Cilik akan membencinya. Tapi apa bedanya? Dia hanya harus memiliki hati nurani yang bersih. Sampai jumpa di video selanjutnya.